9 Star Hegemon Body Arts Season 124 BAPS 1231 Menipu Tukian Xiang Tukian Xiang tiba-tiba merasa tidak enak saat melihat tampilan Long Chen. Bocah, jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang gila. Petik 2 Meskipun dia tidak tahu apa yang Long Chen rencanakan, setelah minum bersamanya beberapa kali, dia bisa tahu hanya dari mata Long Chen bahwa dia merencanakan sesuatu yang jahat. Cih, pengecut, saya bahkan belum mengatakan apa-apa, dan Anda sudah menabuh genderang mundur. Di masa depan, jangan minta aku minum denganmu lagi, kata Long Chen dengan nada meremehkan. Kamu pikir kamu bisa memprovokasiku seperti ini? Menurutmu aku ini siapa? Sebelum saya melarikan diri ke Istana Dewa Anggur, saya mendominasi tanah ini. Saya telah melihat berbagai macam orang, dan saya tahu tipe Anda. Aku tidak akan mengambil kotoranmu. Jelas, Tukian Xiang adalah seseorang dengan pengalaman hebat dan tidak akan mudah terpikat pada umpannya. Dia mengambil kendi anggur lagi. Ini adalah anggur berbeda yang tidak terlalu pekat. Bagaimanapun, anggur sebelumnya tidak digunakan untuk minum biasa. Long Chen menerima kendi dan menuangkan dua mangkuk anggur baru. Dia dengan jijik berkata, Kapan kamu pernah mendominasi negeri ini? Bukankah Anda dikejar oleh ras kuno sampai Anda tidak punya tempat tujuan? Bukankah Anda diburu seperti anjing? Mengatakan bahwa Anda melarikan diri ke Istana Dewa Anggur benar-benar akurat. Jika Anda tidak melarikan diri seperti anjing, semua lemak di tubuh Anda akan berubah menjadi sup yang enak untuk ras kuno. Petik 2. Huff. Ras kuno hanya memiliki terlalu banyak orang. Mereka memiliki ratusan orang di alam yang sama mengejar saya dan bahkan orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Bukankah saya seharusnya lari dan malah membuang hidup saya? Mengamuk Tu Kiansyang. Saat itu, Tu Kiansyang telah memusnahkan beberapa markas besar ras kuno, benar-benar membuat mereka marah dan menyebabkan mereka keluar dengan kekuatan besar. Tetapi bahkan dikelilingi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia telah membunuh jalannya sendiri. Jumlah ahli yang dia bunuh telah mengguncang hampir seluruh Central Plains. Yang paling menakutkan dari semuanya, selama tiga tahun berlari dan menyerang balik, dia menggunakan basis budidaya transformasi jiwa untuk bertarung melintasi alam dan membunuh tiga pemimpin ras yang memburunya. Para pemimpin ras itu semuanya adalah ahli bintang kehidupan yang menakutkan. Pada saat itu, Tu Kiansyang cukup menimbulkan sensasi. Namun, tindakannya akhirnya membuat marah ras kuno, dan mereka mengirimkan ahli tertinggi, melukai dia. Tepat ketika dia akan dibunuh, orang-orang istana Dewa Anggur menyelamatkannya dan dia bergabung dengan penyembahan mereka kepada Dewa Anggur. Meskipun Tu Kiansyang telah dikalahkan pada akhirnya, tidak ada yang berani menertawakannya. Sebaliknya, mereka penuh dengan kekaguman atas sikapnya yang mendominasi. Kekalahan adalah kekalahan. Mengapa repot-repot membuat alasan? Ketika saya dikelilingi oleh musuh yang kuat, saya juga bertarung melintasi alam. Saya telah melihat semua jenis skema jahat. Yah, itu tidak terlalu penting. Fatih, aku berencana memberimu keberuntungan. Apakah Anda dapat memanfaatkannya atau tidak, itu terserah pada diri Anda sendiri. Longchen minum seteguk anggur dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka mulutnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Anda hanya anak nakal Foundation Forging. Keberuntungan macam apa yang bisa kamu kirimkan padaku? Dengus Tu Kiansyang, tidak mempercayainya. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena formula saya, apakah Anda bisa memurnikan anggur itu? Jika bukan karena formula saya, apakah Anda bisa menyimpan aura mengerikan Anda? Mengapa Anda tidak berpikir sendiri siapa lagi yang repot-repot memberi Anda kekayaan selain saya? Mengutuk Longchen. Dia telah memperhatikan bahwa aura mengerikan Tu Kiansyang telah berkurang banyak. Sebelumnya, teknik kultivasinya terlalu mendominasi, dan niat membunuhnya yang terakumulasi terlalu kuat, yang menyebabkan semacam aura mengerikan yang khusus. Aura mengerikan ini berasal dari kedalaman jiwanya, dan dia belum bisa menekannya. Itulah mengapa orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Mereka akan terpengaruh oleh aura mengerikan itu dan menjadi mengamuk, mudah marah, dan bahkan mungkin ingin mulai membunuh. Hanya seseorang seperti Xia Yuluo yang memiliki hati yang murni dan sederhana dan tidak pernah berpartisipasi dalam pembantaian sejati merupakan pengecualian untuk itu. Xia Yunchong telah melihat Tu Kiansyang beberapa kali sebelumnya, tapi itu selalu dari kejauhan. Dia juga takut dipengaruhi oleh aura mengerikan itu. Murid istana dewa anggur lainnya semuanya membudidayakan wain tao yang berbeda, dan kebanyakan dari mereka menikmati kehidupan yang damai dan tenang. Itu berbeda dari wain tao milik Tu Kiansyang, jadi yang lainnya juga tidak berinteraksi dengannya. Itulah mengapa Tu Kiansyang sekarang tidak dapat membalas ke Longchen. Itu adalah formula Longchen yang menguntungkannya, memungkinkan dia untuk mendapatkan wawasan selama proses pembuatan anggur. Dia telah belajar bagaimana menyimpan aura mengerikan itu. Itu juga karena dia telah memesannya sehingga anggur yang dia buat juga telah dipesan. Sekarang tampak tenang di permukaan dan hanya akan meletus setelah diminum. Itu juga bagaimana dia menipu Longchen sekarang. Sederhananya, Longchen sudah memberinya keberuntungan. Ini adalah sesuatu yang sangat membantu kultivasi dan wawasannya. Jadi tidak ada yang bisa dia katakan kembali pada kutukan Longchen. Huff, itu hanya lelucon, dan kamu menganggapnya sangat serius. Pria kecil yang picik, minumlah anggur Anda, dan dengan nyaman, Anda dapat memberi tahu saya apa keberuntungan baik ini. Tu Kiansyang menuangkan Longchen semangkuk anggur, yang bisa dianggap sebagai permintaan maaf. Longchen tidak benar-benar marah, dan meminumnya. Dia berkata, karena anggur yang diminum di antara kita, kita sekarang bisa dihitung sebagai saudara. Apa-apaan ini? Apa kau memanfaatkanku? Tu Kiansyang hampir menyemburkan anggurnya. Dia adalah seseorang yang telah menyapu benua 3.000 tahun yang lalu, dan sekarang Longchen ingin memanggilnya saudara laki-laki. Cih, memanggilmu saudara adalah rasa hormatku untukmu. Saya merasa seperti Anda adalah pria berdarah panas. Apakah menurut Anda sembarang orang memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara laki-laki saya? Kata Longchen dengan jijik. Baiklah, aku bisa menerimanya. Terima kasih telah melihatku dengan baik. Saudara, Tu Kiansyang tidak bisa berkata-kata. Bocah ini benar-benar sombong. Tetapi memikirkan apa yang dikatakan imam besar kepadanya, dia merasa jauh lebih damai dengan ini. Dia adalah seseorang yang bahkan dewa anggur tidak akan berani menerima dupa atau berlutut untuk disembak. Menjadi saudara dari sosok seperti itu sepertinya benar-benar bisa meningkatkan statusnya. Melihat Tu Kiansyang mendengarkan dengan serius, Longchen mulai menceritakan kisah yang penuh dengan kemarahan yang benar. Ketika saya mendengar Anda diburu oleh ras kuno, saya sangat tidak senang. Menurut ras kuno, siapakah mereka? Mereka hanyalah bibrida antara ras manusia dan suan bis. Saat itu, ras manusia adalah pemimpin dunia, sedangkan suan bis tidak lebih dari keberadaan sekunder, hanya cocok untuk menjadi tunggangan umat manusia dan binatang perang. Iri pada ras manusia, dan untuk lebih dekat dengan tau surgawi, suan bis mengirim anggota ras mereka yang bisa mengambil bentuk manusia untuk kawin dengan ras manusia, dan itulah satu-satunya alasan ras kuno lahir. Kemudian ras manusia menurun, sementara ras kuno merasa lebih unggul dari mereka dalam hal kultivasi dan mereka meninggalkan garis keturunan manusia, menyatakan diri mereka hanya keturunan suan bis. Bagi mereka yang memandang rendah kita, untuk mereka menggerta kita, hanya melihat orang-orang ini yang melupakan akarnya membuat seseorang marah. Selanjutnya, mereka berani memburu Anda. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Jika itu terserah. Saudaraku, itu semua terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bisakah kamu langsung ke intinya? Tukian Xiang sedikit terdiam saat melihat Long Chen menjadi semakin marah, seolah-olah orang yang diburu saat itu adalah dia. Intinya, saya ingin mendapatkan keadilan untuk Anda. Saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti apa adanya. Bagaimana saya bisa membiarkan saudara saya dibully seperti ini? Saya sudah menyelidiki masalah ini. Saat itu, ada tiga orang yang melukaimu. Yang itu adalah yang paling penuh kebencian, dan yang satu adalah ras elang raksasa, yang satu adalah ras gajah barbar, dan yang satu lagi adalah ras harimau, kata Long Chen, menatap Tukian Xiang dengan cermat. Tunggu sebentar. Aku ingat orang gajah barbar itu. Dia memukul punggung saya dengan pentungan, hampir merenggut nyawa saya. Tapi saya tidak ingat ras elang raksasa atau ras harimau. Tukian Xiang mengerutkan kening. Long Chen tersenyum di dalam bahwa dia telah menebaknya dengan benar. Dia berkata, Apakah kamu tidak ingat? Saat itu, terlalu banyak orang yang menyerang Anda. Tapi ketiganya itulah yang membentuk blokade tiga sisi di sekitarmu. Jika bukan karena ras elang raksasa dan para ahli ras harimau bekerja sama, apakah ahli gajah barbar itu akan berhasil memukulmu? Petik dua. Kamu tahu, sekarang kamu mengatakan ini, itu benar. Saat itu, ada terlalu banyak ras idiot kuno di sekitar, dan saya cukup gila dengan pembantaian saya. Benar, saya ingat. Ada orang bersayap yang terus menyerangku. Dan ada orang yang bercakar juga. Jadi begitulah. Tukian Xiang mengangguk dalam pemahaman. Long Chen tertawa di dalam. Ada beberapa ras kuno dengan sayap, dan bahkan lebih banyak lagi dengan cakar. Yah, selama Tukian Xiang merasa dia benar, itu baik-baik saja. Untuk membalas dendam untukmu, aku membantai Celestial seperingkat delapan dari tiga ras. Tidakkah menurutmu kakakmu telah bekerja cukup keras untukmu? Long Chen menepuk dadanya. Sikapnya seolah-olah dia hanya melakukannya untuk membantunya melampiaskan. Long Chen memberikan ringkasan kasar tentang apa yang terjadi di empat bangsa sisa kuno. Tetapi arti umumnya adalah bahwa dia menganggap ras kuno tidak menyenangkan dan mendapatkan keadilan untuknya. Mendengar bahwa Long Chen telah membunuh tiga dari peringkat delapan Celestial mereka, semua dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya, dan bahkan satu lawan lima, Tukian Xiang benar-benar tersentuh. Tunggu, bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda pernah memprovokasi pavilion takdir surgawi? Pada saat itu, kamu bahkan tidak mengenalku. Kata Tukian Xiang dengan curiga. Seperti yang diharapkan, semakin lama Anda berbicara, semakin mudah untuk melihat kebohongan Anda. Setelah terlalu banyak membual, sulit untuk menariknya kembali. Untuk mengungkapkan ketulusannya sendiri, Long Chen bahkan mengatakan bahwa dia telah melawan pavilion nasib surgawi karena Tukian Xiang. Saat itu, jika bukan karena pulau nasib surgawi, Tukian Xiang mungkin belum dikalahkan. Tapi begitu dia mengatakan itu, waktunya tidak lagi cocok. Kata-katanya sendiri akhirnya mengungkapnya. Tapi siapa Long Chen? Ketika sampai pada ketebalan wajahnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa bilang aku tidak mengenalmu? Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda. Dahulu kala, saya mendengar tentang Anda dan merasa Anda benar-benar pria sejati. Mengapa saya tidak bisa membela Anda? Kata Long Chen. Dasar tak tahu malu, setelah mengatakan semua omong kosong itu, kamu hanya ingin aku membantumu menangani masalah yang kamu sebabkan untuk dirimu sendiri. Huff! Jangan pernah berpikir tentang itu. Tukian Xiang tidak sebodoh itu sampai jatuh cinta padanya. Kamu pikir aku tidak bisa mengatasinya tanpa kamu? Saya hanya memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Jika Anda tidak mau, baiklah. Kata Long Chen tidak sabar. Apakah kau memberitahuku bahwa kau ingin menggunakan bantuan yang aku berhutang padamu dari terakhir kali? Tuntut Tukian Xiang. Omong kosong apa? Aku, Long Chen, memperlakukanmu sebagai saudara. Apakah kita perlu menghitung nikmat kita seperti ini? Izinkan saya memberitahu Anda, ini tidak ada hubungannya dengan kebaikan itu. Sebagai kakakmu, aku membantu curhat untukmu, jadi kamu harus membantu curhat untukku. Lagi pula, kamu masih berhutang budi padaku. Kata Long Chen. Apa-apaan ini? Bagaimana kabarmu begitu tidak tahu malu? Mengamuk Tukian Xiang. Tapi sedikit rasa dinginnya memudar. Jika Long Chen menggunakan bantuan itu sejak saat itu untuk ini, dia akan menganggapnya tidak dapat diterima. Tapi metode Long Chen yang tidak tahu malu ini malah membuatnya merasa sedikit lebih dekat. Jadi bagaimana jika saya tidak tahu malu? Ketika saudara laki-laki Anda membutuhkan bantuan, apakah Anda tidak akan membantu? Lebih jauh, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Kata Long Chen tanpa gentar, sekali lagi memadamkan umpan. Ya, tapi aku adalah murid dari Istana Dewa Anggur. Tidak nyaman bagiku untuk melakukan hal seperti itu, kata Tukian Xiang ragu-ragu. Memang benar dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk meredakan amarahnya tentang masalah itu, meninggalkan simpul di hatinya. Hei hei, jangan khawatir, aku sudah membantumu menangani Hai Prius. Long Chen tersenyum nakal. Betulkah? Lalu, maka mari kita beri mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Cahaya ganas muncul di mata Tukian Xiang, serta jejak kegembiraan. Bab 1232 diawasi oleh semua pihak. Dalam sekte Suantian Dao, Li Tian Suan, kepala Departemen Menara, dan Liu Chang berada di ruang pribadi, ekspresi mereka agak serius. Suan Master, Long Chen terjebak di dalam Grencia Ancient Nation oleh Piltower. Mereka sudah menyiapkan lapisan blokade. Ras kuno juga bergerak, Long Chen dalam bahaya, kata Liu Chang dengan cemas. Berita tentang apa yang terjadi di Grencia sudah menyebar. Dalam sisa kuno empat bangsa, Long Chen telah membunuh jenius tertinggi Menara Pil, dan Chu, serta merampas barang leluhur mereka, kuali naga api. Dia benar-benar membuat marah Menara Pil. Menara Pil telah mengirimkan kabar bahwa siapapun yang berani menyembunyikan Long Chen akan dipandang sebagai musuh mereka. Menyusul amukan Menara Pil, kekuatan yang terkait erat dengan Menara Pil mengirimkan ahli mereka untuk menyegel perbatasan Grencia. Formasi transportasi dipadati oleh para ahli. Rupanya, ada lusinan sekte yang membantu, dan tentu saja, salah satunya adalah sekte sihir penekan surga. Untuk menunjukkan kekuatannya, Menara Pil menyuruh semua sekte itu keluar dengan kekuatan penuh. Bahkan ada lebih dari 10 ahli pada tingkat master sekte, serta ahli transformasi jiwa yang tak terhitung banyaknya. Jelas, Menara Pil melakukan ini sebagai taktik intimidasi, untuk memastikan Li Tian Suan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka. Itu juga merupakan peringatan bagi sekte lain yang tidak berada di sisi Menara Pil. Masalah ini menjadi terlalu besar. Sekte Suan Tian Dao kami tidak dapat berbuat apa-apa, kata Kepala Departemen Menara. Berita Menara Pil telah dirilis adalah bahwa ahli Menara Pil, dan Chu, telah diundang ke sisa kuno oleh Grand Han untuk membantu mereka mencari melalui rahasia sisa. Dia tidak memiliki niat buruk, tetapi Long Chen menjadi serakah untuk harta dan Chu dan membunuhnya untuk mereka. Meskipun omong kosong semacam ini adalah sesuatu yang siapapun dengan otak sekecil apapun akan melihat lubang yang tak terhitung jumlahnya, Menara Pil adalah Menara Pil. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Selanjutnya, kebenaran ini akan disaksikan dan dikonfirmasi oleh sekte lain yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah, bukti tak terbantahkan, mereka yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sederhananya, jika Pil Tower menunjuk ketumpukan sampah dan mengatakan baunya enak, maka sekte lain yang tak terhitung jumlahnya akan mengatakan bahwa baunya enak. Bahkan akan ada orang yang akan mengambil dan menjilatnya untuk membuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Di dunia kultifasi, fakta sebenarnya tidak penting. Hanya kekuatan yang penting, dan Menara Pil memiliki kekuatan itu. Litian Suan diam, matanya terpejam berpikir. Dia tampak seperti sedang memikirkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Saya pikir pilihan terbaik adalah pergi meminta bantuan dari Aliansi Surga Beladiri, usul Liu Chang. Kepala Departemen Menara menggelengkan kepalanya. Percuma saja, Aliansi Surga Beladiri hanya menjaga hal-hal yang terjadi dalam aliansi. Hal ini terjadi di empat bangsa sisa purba, dan tidak ada saksi mata atau bukti. Menara Pil hanya perlu melanjutkan cerita mereka bahwa Long Chen membunuh murid mereka untuk hartanya, dan tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Aliansi Surga Beladiri tidak memiliki alasan untuk ikut campur, dan itu tidak sesuai dengan aturan mereka. Adapun empat negara kuno, mereka berada di luar dunia kultifasi, dan ada perjanjian empat negara yang membuat masalah ini semakin rumit. Satu kesalahan kecil dapat menyebabkan perang besar dan kacau yang akan menghancurkan empat negara kuno, meninggalkan wilayah dan sumber daya mereka direbut oleh berbagai sekte besar. Pembantaian akan terjadi. Petik 2 Dengan opsi demi opsi ditutup, Liu Chang hanya bisa menghela nafas, tersenyum pahit. Kemampuan anak kecil itu untuk memprovokasi masalah tumbuh semakin besar. Bahkan kami tidak bisa mengatasinya lagi. Petik 2 Sejak Long Chen tiba di sekte Suantian Dao, sekte itu pada dasarnya telah dibalik olehnya. Sekarang dia hanya pergi sebentar, dan dia telah memprovokasi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya dia sengaja mencoba membuktikan kemampuannya untuk menimbulkan masalah. Suan Master, apa pendapat Anda? Tanya Liu Chang. Litian Suan perlahan membuka matanya dan dengan ringan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan. Kami hanya akan menonton sekarang. Jika memang tidak ada pilihan lain, maka cermin reinkarnasi tidak perlu untuk menjaga keberuntungan karma kita. Aku akan membawanya keluar dan membunuh mereka sampai langit dan bumi dibalik. Petik 2 Apa? Ekspresi Liu Chang dan Kepala Departemen Menara berubah. Cermin reinkarnasi dan menara Suantian adalah benda suci pelindung sekte Suantian Dao. Mereka juga yang mempertahankan keberuntungan karma sekte dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Menggunakannya akan merusak keberuntungan karma sekte tersebut. Terakhir kali di Laut Timur, karena cermin reinkarnasi harus digunakan untuk mempertahankan keberuntungan karma sekte, Li Tian Suan hanya menggunakan proyeksi cermin reinkarnasi. Jika dia menggunakan tubuh aslinya, itu akan menyebabkan kerusakan besar. Long Chen harus tetap hidup. Bahkan jika harganya lebih tinggi, itu harus dilakukan. Anak kecil itu pernah mengatakan hal yang menarik, ketakutan yang lemah semakin kuat, ketakutan yang kuat semakin kuat, dan ketakutan yang kuat semakin tak kenal takut. Jika Pil Tower ingin bermain, kami akan menemani mereka. Sekte Suantian Dao saya terlalu lama terdiam, membuat orang lain mengira kami singa ompong. Kita perlu membuktikan gigi kita masih tajam. Li Tian Suan tersenyum sedikit. Senyuman itu mengandung keyakinan dan tekat, menunjukkan betapa seriusnya dia. Liu Chang dan rambut kepala Departemen Menara berdiri tegak. Sepertinya Suan Master benar-benar marah. Mungkin Central Clients akan terguncang. Tepat pada saat ini, cahaya menerobos ruangan, dan surat rahasia muncul di depan mereka. Pesan rahasia dari Sekte Huayun. Li Tian Suan tidak bisa menahan keterkejutan. Ini adalah metode komunikasi rahasia antara Sekte Huayun dan dia. Biasanya tidak digunakan kecuali dalam kasus yang mendesak. Li Tian Suan menekan satu jari ke surat itu. Surat itu segera berubah menjadi debu, sementara gelombang energi tak berbentuk menyebar. Haha, si kecil Long Chen itu memiliki beberapa kahlian. Kami tidak perlu khawatir tentang itu. Li Tian Suan tiba-tiba tertawa, menyebabkan Liu Chang dan kepala Departemen Menara saling pandang dengan tatapan kosong. Di tempat yang jauh, ada gunung yang tinggi dengan sisi tebing yang tajam. Itu seperti pedang surgawi yang telah ditusuk melalui tanah. Di atas tebing ada ruangan kayu sederhana. Angin dingin seperti pisau menyapu puncak, membawa serta suara siulan. Ruangan kayu itu memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau telah menyayatnya. Jika seorang guru tempa melihat ruangan itu, mereka pasti akan terkejut. Itu karena ruangan ini sebenarnya terbuat dari kayu roh benang emas yang sangat langka. Kekerasannya sebanding dengan item king, dan ketangguhannya bahkan lebih besar dari item king. Material sekuat itu sebenarnya telah dibuat menjadi ruangan yang lusuh. Bekas luka di atasnya berasal dari angin, menunjukkan betapa menakutkan bila angin ini. Bahkan ahli transformasi jiwa akan dimusnahkan tanpa pertahanan. Di depan ruangan ada seorang tetua dengan alis putih terkulai dan jubah abu-abu. Dia duduk dengan mata tertutup, secara mengejutkan mengabaikan angin yang menakutkan. Pak tua, sepertinya Long Chen dalam masalah, lapor seorang pria yang sangat tinggi dan berotot. Apakah ini masalah besar? Tanya orang tua itu dengan ringan dengan mata masih tertutup. Biasa saja. Petik dua. Bisakah dia mengatasinya sendiri? Aku meragukan itu. Petik dua. Kalau begitu, beritahu yang tua ketujuh untuk melakukan perjalanan. Itu masih aturan lama. Jika dia tidak perlu melakukannya, dia tidak akan ikut campur. Anak-anak perlu menjadi dewasa sendiri. Memanfaatkan saat mereka masih muda untuk sedikit menderita bukanlah hal yang buruk, kata yang lebih tua. Apakah dia akan dibawa kembali kali ini? Terserah dia. Jangan paksa dia. Petik dua. Pria besar itu mengangguk dan sosoknya menghilang dari tebing. Penatua masih duduk dengan mata tertutup, seolah tidak ada yang terjadi. Kembali dari rumah Tukian Xiang, Long Chen merasa sangat santai. Dia akhirnya berhasil membuat Tukian Xiang setuju untuk membantunya. Sebenarnya, permusuhan Tukian Xiang dengan ras kuno sangat dalam. Dulu, dia jarang menyebutkan apa yang terjadi, bahkan saat minum. Tetapi kali ini, tidak diketahui apakah dia terlalu banyak mabuk, tetapi dia menjadi emosional dan memberitahu Long Chen sedikit tentang apa yang telah terjadi. Saat itu, dia memiliki seorang adik laki-laki yang juga sangat berbakat. Meskipun dia juga seseorang dengan temperamen yang berapi-api, dia adalah orang yang jujur. Menurut Tukian Xiang, alasan permusuhannya dengan ras kuno berasal dari bagaimana ras kuno pernah mempersulit seorang pembudidaya wanita yang cantik, dan adik laki-lakinya telah membantunya membunuh beberapa ahli ras kuno untuk menyelamatkannya. Dia. Kemudian, wanita itu akhirnya menjadi pendamping dao dengan adik laki-lakinya. Tetapi hal-hal baik jarang bertahan lama. Ras kuno mengelilingi mereka, dan meskipun adik laki-lakinya bertempur dengan gaga berani, pembudidaya wanita itu masih mati di bawah serangan mereka. Dalam kesedihannya, saudaranya memulai pembantaian, dan akibatnya, dia dikelilingi oleh para ahli dari ras kuno. Putra pertama dari salah satu pemimpin ras kuno dibunuh olehnya. Hal itu membuat marah ras kuno itu, dan mereka membuat jaring yang mencakup surga untuk membunuhnya. Tukian Shang segera bergegas untuk membantu ketika dia mendengar berita itu, tetapi dia masih satu langkah terlambat. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat saudaranya meninggal. Pakar ras kuno akan melepas kepala saudaranya dan menyelidiki asal-usulnya. Mereka ingin memusnahkan seluruh keluarganya untuk mempertahankan martabat ras kuno. Tukian Shang segera meledak. Dia tidak hanya membunuh semua ahli itu, tetapi dia juga pergi untuk memburu ras mereka dan memusnahkan mereka, bahkan membunuh pemimpin ras melalui gerakan bunuh diri yang mengakibatkan cedera berat. Pembalasannya untuk saudaranya menyebabkan ras kuno memburunya. Tidak ada ruang tersisa untuk mediasi. Ras kuno juga tidak peduli dengan alasan apapun. Tidak ada alasan yang akan menghentikan mereka dari perburuan. Mereka hanya punya satu pikiran, mereka yang menyinggung ras kuno harus mati. Ketika dia menyebutkan masalah ini, Long Chen bisa merasakan Tukian Shang masih dipenuhi dengan kebencian karenanya. Bahkan bertahun-tahun mengolah anggur dao tidak menghapus kebencian itu di dalam hatinya. Sekarang dia setuju untuk bekerja dengan Long Chen, mereka berdua langsung berada di halaman yang sama. Kembali ke Istana Kekaisaran, Long Chen bertanya pada Xia Yu yang tentang situasinya. Dia mengetahui bahwa semua kota Grenzia berada di bawah pengawasan menarapil. Ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya dari banyak sekte di sekitar Grenzia. Pada saat ini, tidak ada kemungkinan Long Chen bisa pergi. Selain itu, dia mendengar bahwa orang-orang dari ras kuno telah datang, tetapi mereka belum memasuki kota. Tidak apa-apa, ini baru permulaan. Jika semuanya berjalan seperti yang saya harapkan, mereka akan segera datang dan memberikan tekanan pada Grenzia. Pada saat ini, bahkan Grenzou atau Grencu tidak mengirim orang untuk berkomunikasi dengan kami. Itu berarti menarapil telah menggunakan semacam cara untuk membuat mereka sementara mengesampingkan kutukan mereka untuk Grenhan. Jadi kemungkinan besar, langkah menarapil selanjutnya adalah membangun opini publik, membuatnya jadi orang berpikir saya adalah iblis yang tidak dapat ditebus, peraih surga, apapun yang cocok. Hmm, apakah mereka sudah mulai? Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Xia Yu Yang dan sesepu berambut putih itu menjadi agak aneh. Ya, mereka sudah mulai. Di mana-mana di kota, orang-orang diam-diam menyebarkan propaganda tentang Anda. Tapi bagaimana Anda tahu mereka akan melakukan itu? Tanya Xia Yu Yang. He hei, Pill Tower hanya memiliki beberapa trik kekanak-kanakan. Mereka tahu bahwa jika semua orang di kota Grenzia mengutuk saya, keluarga saya, dan teman-teman saya, saya harus mulai membunuh mereka, atau pergi. Membunuh mereka tidak akan menyelesaikan masalah apapun, dan dengan dorongan beberapa orang, itu hanya akan membuatku tampak lebih buruk dan menyebabkan lebih banyak masalah. Jadi saya hanya akan bisa pergi. Mereka mungkin hanya tahu bagaimana membuat strategi yang begitu sederhana. Long Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Xia Yu Yang dan tetua berambut putih tidak bisa berkata-kata. Long Chen praktis lebih licik daripada rubah tua yang cerdik. Tetapi melihat betapa acu-ta'acu dan siapnya dia mencari hal seperti itu, mereka hanya bisa mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan. Ah, senior, bagaimana kabar kakak Yun Chong? Apakah dia telah menemukan kembali dao tak terkalahkannya? Tanya Long Chen. Tapi setelah menanyakan ini, dia melihat ekspresi mereka menjadi redup. Bab 1233 bunuh diri Yuluo. Melihat ekspresi mereka, Long Chen punya firasat buruk. Seperti yang diduga, tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan dengan sedih berkata, iblis hati. Petik 2. Han Wenjun telah dibunuh oleh Xia Yun Chong. Awalnya, dengan membunuh orang yang merusak dao tak terkalahkannya, ada peluang pasti untuk memulihkan dao tak terkalahkan itu. Tapi sayangnya, hati iblis Xia Yun Chong terlalu berat. Mungkin bukan hanya Han Wenjun. Saya kira saya juga ada di dalam hati iblisnya, kata Long Chen. Tetua berambut putih dan Xia Yu yang sama-sama terkejut, tetapi mereka dengan cepat menyadari apa yang dia katakan. Di satu sisi, Xia Yun Chong terpaksa berlutut. Aib itu adalah satu hal. Tetapi juga, dalam hal kekuatan tempur, dia telah diguncang oleh kekuatan Long Chen. Dalam empat bangsa sisa kuno, dia langsung membunuh Li Wanji dan Han Bi Jun. Dia kemudian bertarung melawan 5 Celestial Peringkat 8 yang kuat. Dan akhirnya, ketika lawannya melepaskan semua kartu truf mereka, melepaskan item ancestral dan didukung oleh tetua mereka yang kuat, mereka masih dibantai. Itu sangat mengguncang Xia Yun Chong. Tentu saja, semua orang yang melihatnya juga terguncang, tetapi Xia Yun Chong adalah satu-satunya yang mengolah dao yang tak terkalahkan. Ini merupakan pukulan besar baginya, dan menambahkan penghinaan sebelumnya, menjadi tidak mungkin baginya untuk memulihkannya. Ah, orang menjadi bodoh saat mereka tua. Mengapa saya tidak memikirkan ini? Pena tua berambut putih itu menghela nafas dengan menyesal. Sebenarnya, alasan dia tidak memikirkan detail ini adalah karena dia terlalu panik. Sayangnya, Han Wenjun sekarang sudah mati, dan semuanya sia-sia. Jangan menyerah dulu, saya memiliki metode yang mungkin bisa bekerja. Longchen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, pergi ke kediaman Xia Yun Chong. Begitu dia pergi, Xia Yu Yang dan tetua berambut putih itu saling memandang, merasa seperti mereka telah hidup bertahun-tahun tanpa hasil. Kita sudah tua sekarang. Mereka berdua menghela nafas, tetapi jejak harapan sekarang muncul di mata mereka. Menurut perhitungan Vena Naga, Yuluwo ditakdirkan untuk mengalami bencana besar. Saya pikir sesuatu akan terjadi padanya kali ini, tetapi sebaliknya, dia baik-baik saja, dan malapetaka menimpa Yun Chong sebagai gantinya. Apakah ini karena Longchen? Tanya Xia Yu Yang. Perhitungan Vena Naga sangat akurat. Tetapi perhitungan itu hanya dapat menyimpulkan nasib keluarga Xia Anda. Longchen bukan anggota keluarga Xia Anda, dan karena kedatangannya, semuanya menjadi kacau balau. Tidak ada cara untuk menghitung apapun. Mari kita lihat saja. Vena tua berambut putih melihat ke dinding, dan sebuah gambar muncul di atasnya. Longchen sedang berjalan ke kediaman Xia Yun Chong. Xia Yun Chong saat ini sedang menatap kosong ke sebuah kolam. Apakah kamu datang ke sini untuk menghiburku? Suara Xia Yun Chong pahit. Masalah ini merupakan pukulan besar baginya. Rasanya seperti dia langsung berubah dari seorang ahli yang tak tertandingi menjadi orang yang menyedihkan. Dia juga menjadi lebih sensitif. Untuk apa aku menghiburmu? Anda seorang pria. Aku datang untuk minum denganmu. Aku menipu lebih banyak anggur dari Istana Dewa Anggur kali ini. Jadi ayo minum. Longchen menyeret Xia Yun Chong ke pavilion kecil dan mengambil sebotol anggur. Xia Yun Chong awalnya ingin mengatakan bahwa dia sedang tidak mood untuk minum, tetapi kemudian dia merasa menolak berarti dia lemah, seperti dia tidak bisa menangani kehilangannya. Jadi dia duduk. Ini? Minum yang ini dulu. Itu dibuat oleh seorang pembudidaya wanita. Ini sangat kaya, dengan sisa rasa yang tahan lama. Longchen menuangkan semangkuk anggur untuk Xia Yun Chong. Xia Yun Chong meminumnya dalam satu tegukan. Saat ini, yang dia lakukan hanyalah bertindak baik-baik saja. Tidak ada cara baginya untuk menilai seberapa bagus anggur itu. Hatinya sudah dipenuhi dengan kekacauan. Longchen juga minum semangkuk. Keduanya tidak berbicara saat mereka terus minum. Setelah lebih dari 10 mangkuk anggur, Xia Yun Chong tiba-tiba roboh di atas meja dan mulai menangis. Longchen tidak mengatakan apapun. Dia terus menuangkan anggur dan minum sendiri. Dia tahu energi anggur telah berpengaruh. Anggur kultifator wanita ini berfokus pada hati, mi tujuh emosi dan enam keinginan. Itu memungkinkan emosi seseorang dilepaskan sepenuhnya. Xia Yun Chong adalah seorang manusia besi. Dia mengalami pendarahan berkali-kali dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah menangis. Dia menyimpan kesedihan di dalam hatinya. Dalam aspek itu, dia mirip dengan Longchen. Mereka tidak pernah mengatakan segalanya kepada orang lain, hanya menekan apa yang ada di dalam hati mereka. Dengan Dao tak terkalahkannya yang hancur, hatinya dalam kekacauan, dan an dari anggur ini, semua emosi Xia Yun Chong mengalir keluar. Setelah beberapa saat, Xia Yun Chong sepertinya merasa jauh lebih baik. Dia menarik napas dalam-dalam. Kakak Long, terima kasih untuk anggurnya. Saya merasa lebih baik. Petik 2. Apakah kamu ingin menemukan kembali Dao tak terkalahkanmu? Tanya Longchen, meletakkan anggurnya. Kakak Long, kamu, Xia Yun Chong memandang Longchen dengan kaget. Jika pertanyaan ini datang dari orang lain, bahkan tuannya sendiri, dia akan mengira mereka hanya mencoba menghiburnya. Tapi datang dari Longchen, itu membuat harapannya yang sudah mati menyala kembali. Aku bertanya apakah kamu ingin menemukan kembali Dao tak terkalahkanmu. Longchen menuangkan semangkuk anggur lagi, mengulanginya sendiri. Ya, tentu saja. Kakak Long, tolong bantu aku. Xia Yun Chong mengepalkan tinjunya, penuh dengan harapan. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Dao yang tak terkalahkan itu? Longchen memandang Xia Yun Chong. Ini, Xia Yun Chong menjadi tercengang. Longchen menyesap anggurnya dan tersenyum. Dao tak terkalahkanmu bergantung pada berjalan di jalur kultifasi, di mana kamu tetap tak terkalahkan. Tapi bisakah hal seperti itu benar-benar ada? Dengan Dao Hart yang tak terkalahkan, bisakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Jika Anda benar-benar tidak terkalahkan, Anda tidak akan terkalahkan di dunia yang sama. Anda tidak akan terkalahkan terlepas dari basis kultifasi, kekuatan, dan peringkat. Semua ahli harus menjadi kubis yang menunggu Anda untuk memanen sesuka Anda. Dengan kencing, Anda bisa menenggelamkan mereka. Dengan kentut, Anda bisa meledakannya sampai mati. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar tidak terkalahkan. Petik 2. Tapi, itu tidak mungkin. Xia Yun Chong menggelengkan kepalanya. Di dalam istana kekaisaran, Xia Yu Yang dan sesepu berambut putih dengan tenang menonton adegan ini untuk melihat bagaimana Longchen akan berbicara dengan Xia Yun Chong. Tapi Dao tak terkalahkan yang dia gambarkan ini terlalu dibesar-besarkan. Tepat sekali. Jadi Anda tidak perlu peduli tentang beberapa Dao yang tak terkalahkan, karena hal itu hanya omong kosong. Sebelumnya, Anda bertanya apakah saya juga berkultivasi Dao tak terkalahkan, dan saya bilang tidak. Saat itu, Anda tidak begitu mempercayai saya, tetapi sebenarnya, bahkan saya tidak tahu persis apa yang saya kultivasi. Yang saya tahu adalah siapapun yang memprovokasi saya akan mati. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya akan menyeka ingus di wajah mereka. Di sisi lain, sama sepertimu, aku mempertahankan rekor tak terkalahkan di dunia yang sama. Tetapi saya tidak pernah dengan cermat melakukan apapun untuk mempertahankan rekor itu. Bahkan jika suatu hari aku dikalahkan, itu tidak masalah. Karena yang saya cari bukanlah untuk tidak terkalahkan, tetapi untuk melindungi orang-orang di sisi saya. Kemenangan atau kekalahan tidak ada artinya bagi saya, kata Longchen. Untuk melindungi, Xia Yunchong sepertinya mengerti. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah dari masa kecil saya. Itu datang dari seorang pria botak mabuk yang membual di dekat gerbang kota. Dia mengatakan ini, tubuh seperti pohon bodi, sedangkan hati seperti cermin. Itu harus terus-menerus dan rajin dibersihkan untuk mencegah debu. Saat itu, saya tidak tahu apa itu pohon bodi. Tetapi orang itu berkata bahwa itu adalah sejenis pohon kebijaksanaan yang legendaris. Itu adalah simbol kebijaksanaan dan pemahaman. Anda bisa disamakan dengan itu. Dao tak terkalahkan Anda seperti pohon bodi itu. Anda dengan hati-hati menumbuhkannya, mempertahankannya, takut akan sedikit kerusakan. Tetapi apakah menurut Anda jika pohon bodi rusak, seseorang akan menjadi orang bodoh? Tanpa Dao tak terkalahkan, apakah kamu akan menjadi pengecut? Tanya Longchen. Xia Yunchong diam. Sepertinya kata-kata Longchen masuk akal. Pada saat yang sama, dia merasa seperti dia benar-benar telah melewatkan sesuatu. Kemudian botak itu mengatakan ini, bodi tidak memiliki pohon, dan cermin tidak memiliki punggung. Tidak ada, jadi dari mana asalnya debunya? Petik 2. Mendengar Longchen mengatakan hal seperti itu, seluruh tubuh Xia Yunchong bergetar. Dia memandang Longchen dengan kaget, sepertinya memahami beberapa hal penting. Bahkan Xia Yuyang dan tetua berambut putih itu terkejut. Mata mereka bersinar terang saat mereka memahami sesuatu. Apakah pohon bodi benar-benar ada atau tidak adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun? Itu hanyalah metafora untuk Dao tak terkalahkan Anda. Misalnya, Anda menanam pohon bodi dan tumbuh bersama Anda, membuat Anda merasa seperti pohon bodi membuat Anda lebih pintar, lebih bijaksana, mampu memahami 10 ribu Tao. Sekarang setelah Anda kehilangan pohon bodi, Anda tidak memiliki arah. Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa hidup tanpa pohon bodi. Tetapi tanpa pohon bodi, kebijaksanaan Anda masih ada. Tanpa Dao tak terkalahkanmu, hatimu yang tak terkalahkan masih ada. Anda hanya membutakan diri Anda sendiri terhadap keberadaannya, kata Longchen. Kakak Long, ku rasa aku mengerti. Xia Yunchong merasakan simpul di hatinya melemah. Tidak, kamu masih belum mengerti. Menjadi tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang harus Anda pertahankan sepanjang waktu. Itu hanya penyakit mental. Mungkinkah saat kita minum, kamu selalu harus minum lebih banyak dariku? Bahwa kamu selalu harus makan lebih banyak dariku? Mungkinkah kalau soal kencing, kamu harus memastikan bisa kencing lebih jauh dariku? Tanya Longchen. Um, tidak, kata Xia Yunchong dengan canggung. Karena tidak perlu untuk itu, mengapa repot-repot dengan kerugian atau kemenangan sementara? Menjadi tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang konstan. Hanya ada satu saat Anda harus tidak terkalahkan, ketika hal-hal yang Anda pedulikan terancam. Karena pada saat itu, jika Anda tidak terkalahkan, Anda akan kehilangan eksistensi yang paling berharga dalam hidup Anda. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung. Jadi ketika kami tidak terkalahkan, itu karena kami harus tidak terkalahkan, karena kami tidak punya pilihan selain tidak terkalahkan, kata Longchen. Saudara Long, saya mengerti. Xia Yunchong tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Matanya juga memulihkan cahayanya. Xia Yuyang dan tetua berambut putih itu saling memandang, keduanya sangat bersyukur. Simpul di hati Xia Yunchong telah dibatalkan. Itu tadi menajubkan. Dengan cara ini, dia perlahan bisa menemukan hati daunnya yang tak terkalahkan sekali lagi. Terkadang pemahaman saja tidak cukup. Anda perlu mengalaminya. Ini, coba anggur ini. Longchen memberi Xia Yunchong semangkuk anggur. Xia Yunchong terlalu asyik untuk menyadari bahwa ini bukanlah anggur yang sama dengan yang mereka minum sebelumnya. Pikirkan saat Yuluo tenggorokannya tersangkut di tangan orang lain. Hidupnya mungkin akan hancur setiap saat seperti semut. Apa yang akan kamu lakukan? Suara Longchen tiba-tiba berubah, sepertinya bergema dari segala arah. Kekuatan spiritualnya yang luas bergerak dengan suaranya. Xia Yunchong meminum anggur itu. Matanya menjadi merah dan semua energi di tubuhnya meletus. Dia baru saja akan menekannya ketika dia mendengar suara Longchen dan sepertinya melihat Xia Yuluo terperangkap di tangan orang lain. Gemuruh. Energi Xia Yunchong meletus seperti gunung berapi, dan gelombang ki yang kuat terbentang. Kehendak yang tak terkalahkan mengguncang langit dan bumi. Longchen akhirnya menghela nafas lega. Bahkan membodohi orang pun melelahkan pekerjaan. Itu membutuhkan urutan langkah demi langkah. Xia Yunchong telah mendapatkan kembali keinginannya yang tak terkalahkan, dan dia sangat senang. Dia baru saja akan berterima kasih pada Longchen. Tidak baik, Putri Yuluo bunuh diri. Petik 2. Ekspresi Xia Yunchong benar-benar berubah, dan dengan raungan marah, dia terbang seperti embusan angin. Bab 1234 Jangan Terlalu Jahat. Xia Yuluo sedang berbaring di tempat tidurnya dengan tenang. Di wajahnya masih ada noda air mata. Matanya terpejam, dan dia tampak seperti baru saja menangis sampai tertidur. Tetapi sekarang, jantungnya telah berhenti, dan fluktuasi spiritualnya telah menghilang. Gadis yang lincah dan imut itu telah menjadi tubuh yang tidak bernyawa. Xia Yuyang, sesepu berambut putih, Xia Yunchong, Xia Yunfeng, dan yang lainnya semuanya hadir. Xia Yunchong menangis saat menggendong adik perempuannya, tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Xia Yuyang memegang selembar kertas dengan baris kata-kata indah di atasnya. Setelah membaca kata-kata itu, Xia Yuyang menutup matanya karena kesakitan. Xia Yuluo mengatakan bahwa kali ini, begitu banyak ahli Grencia meninggal karena dia. Dao hati kakaknya juga telah hancur, memutuskan jalur kultifasinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya dipermalukan bagi keluarga kekaisaran Grencia, dan dia terlalu malu untuk menghadapi ayah, saudara laki-laki, atau saudara perempuannya. Dia juga terlalu malu untuk menghadapi rakyat jelata. Hanya dengan sekarat dia bisa mendapatkan kembali martabat keluarga kekaisaran Grencia. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Ini bukan salahmu. Xia Yunchong menahan Xia Yuluo sambil menangis. Xia Yuluo adalah adik perempuan yang paling disayanginya. Dia lebih suka diamati daripada dia. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, masih mustahil untuk lolos dari bencana ini. Xia Yuyang menghela nafas kesakitan. Awalnya, dia mengira malapetaka sudah berlalu. Namun pada akhirnya, malapetaka tidak mudah dihindari. Tidak apa-apa, berhenti menangis. Yuluo belum mati. Dia hanya dalam kondisi kuasi mati, kata Longchen tiba-tiba. Semua orang kaget mendengarnya. Saat ini, fluktuasi spiritualnya telah benar-benar lenyap. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kondisi kematian semu? Biarkan aku. Longchen duduk di samping tempat tidur Xia Yuluo. Melihat air mata di wajahnya, dia tidak bisa menahan nafas. Kenapa mengganggu? Masalah ini sama sekali bukan kesalahan Xia Yuluo. Gren Han sudah lama meletakkan jebakan ini. Bahkan tanpa dia, Gren Xia tidak akan lolos dari kekalahan mereka. Dengan ditangkap, satu-satunya yang dia maksud adalah Xia Yun Chong. Tetapi dia dengan bodohnya berpikir bahwa semua orang telah kehilangan waktu berharga mereka untuk melarikan diri karena mereka telah menunggunya. Itulah sebabnya mereka mati. Longchen menekankan tangannya ke dahinya. Dia baru saja mengangkat tangan kirinya ketika dia dengan canggung berkata, Paman Xia, mungkin kalian semua harus mundur sedikit. Yuluo menghentikan jantungnya sendiri, dan saya harus memulai ulang. Petik 2. Penggarap tidak memiliki banyak keraguan. Lanjutkan, Xia Yuyang tahu apa yang dikatakan Longchen, tetapi dia tidak peduli. Selama dia bisa menyelamatkannya, sisanya tidak penting. Longchen hanya bisa melanjutkan. Dia mengeluarkan setetes ramuan kehidupan surgawi untuknya dan kemudian meletakkan tangan kanannya dengan lembut di dadanya. Xia Yuluo telah memutuskan otot jantungnya. Ini adalah metode bunuh diri yang dipilih sebagian besar pembudidaya. Dengan detak jantung berhenti, seseorang perlahan akan jatuh pingsan, dan pada akhirnya, jiwa mereka akan menghilang tanpa rasa sakit sedikitpun. Longchen perlu menyambungkan kembali otot jantungnya. Ini tidak sulit dengan ramuan kehidupan surgawi. Tetapi dengan fluktuasi spiritualnya hilang, menghidupkannya kembali adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh dewa. Semua orang menahan nafas saat mereka melihat Longchen bekerja. Tinju Xia Yunchong terkepal erat, telapak tangannya berkeringat. Dia berharap Longchen benar-benar bisa menciptakan keajaiban dan menghidupkan kembali Xia Yuluo. Anda tidak perlu terlalu gugup. Yuluo pasti tidak akan mati. Di sisa-sisa kuno, saya sudah merasakan kondisi mentalnya agak kacau, jadi saya memberinya dua pil pada saat itu. Salah satunya adalah pil penyembuhan, sementara yang lainnya adalah pil kelahiran kembali sembilan revolusi. Ketika dia bunuh diri, ketika energi hidupnya memudar, pil kelahiran kembali sembilan revolusi secara otomatis berlaku, menyembunyikan jiwanya di dalam niwan, memungkinkannya memasuki keadaan paling primitif. Jadi Anda tidak bisa merasakan fluktuasi spiritualnya, dan ketika dia bangun, jiwanya akan terasa lemah untuk sementara waktu. Tetapi setelah kelahiran kembali ini, kondisi mentalnya akan meningkat. Jika kamu berbicara dengannya, dia tidak akan terus bersikap keras kepala dan berpikir ini semua adalah kesalahannya. Maaf saya tidak memberi tahu Anda sebelumnya, tetapi saya tidak tahu dia benar-benar akan melakukan ini. Saya hanya memberinya pil sembilan revolusi kelahiran kembali untuk menjaga dari segala kemungkinan, kata Longchen sambil bekerja. Mendengar penjelasannya, mereka semua ingin bersujud padanya. Itu semua berkat betapa teliti Longchen sehingga Xia Yuluo tidak mati kali ini. Tangan Longchen mulai bersinar saat kekuatan spiritual memasuki kepala Xia Yuluo. Pada saat ini, kepalanya sedikit menggeleng dan fluktuasi spiritualnya kembali. Meskipun Longchen telah memberi tahu mereka untuk tidak khawatir, melihat fluktuasi spiritualnya benar-benar kembali membuat mereka semua rileks. Jiwanya telah dihidupkan kembali, dan jantungnya sekali lagi berdebar. Kondisi kematian semu jangka pendek semacam ini tidak membahayakan dirinya. Baiklah, biarkan Yuluo tidur sebentar. Kemudian, mintalah seseorang untuk mengawasinya untuk berbicara dengannya saat dia bangun. Sekarang Dao tak terkalahkan saudara Yun Chong telah kembali, jadi dia memiliki lebih sedikit alasan untuk merasa bersalah. Selain itu, dia benar-benar tidak perlu merasa bersalah atas apa yang terjadi di sisa kuno empat bangsa. Ini harus menjadi kesalahpahaman yang mudah untuk diperbaiki. Longchen berdiri dan meregangkan tubuh. Aku akan menjaganya. Xia Yun Chong adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Bunuh diri Xia Yuluo kali ini membuatnya merasa lebih sayang padanya. Seharusnya aku yang melakukannya. Aku terlalu berhutang budi pada anak ini, Yuluo. Jangan bertengkar denganku karena ini. Xia Yuyang duduk di samping Xia Yuluo, mengusap kepalanya dengan lembut. Dia sangat malu. Tinggal di keluarga kekaisaran terkadang menyedihkan. Apakah itu kaisar, pangeran, atau putri, hidup seperti itu adalah semacam kesedihan. Mereka bahkan tidak bisa menikmati perasaan cinta keluarga seperti orang lain. Melihat Xia Yuyang secara pribadi secara sukarela menjaga Xia Yuluo, Xia Yun Chong tidak membantah. Dia pergi dengan Long Chen dan yang lainnya. Keesokan harinya, seperti yang telah diperkirakan Long Chen, semua jenis propaganda yang meremehkannya mulai menyebar. Long Chen adalah seorang heaven saizer, Long Chen adalah seorang maniak pembunuhan, Long Chen dengan sengaja membuat bencana ke Grencia, Long Chen ingin Grencia dihancurkan, Long Chen adalah bintang yang jahat. Segala macam rumor menyebar. Jalanan dipenuhi dengan banyak orang yang mendiskusikan hal ini. Melalui kekuatan penuh anjing Pil Tower, semua jenis bukti menyebar, dan opini publik terhadap Long Chen menjadi semakin buruk. Beberapa orang yang tidak berhubungan dengan menara Pil sudah mulai memanggil Long Chen untuk meninggalkan Grencia. Bahkan ada sekelompok besar, penduduk asli, Grencia yang berteriak di jalan agar Long Chen enyah. Long Chen hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Membuat rakyat jelata Grencia mendapatkan penghasilan tambahan tidak apa-apa. Orang-orang ini semua dibeli oleh menara Pil, dan sepertinya mereka telah dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Long Chen bahkan menyuruh Xiaoyang memberitahu para penjaga bahwa jika mereka tidak punya pekerjaan lain, mereka juga dapat bergabung dengan kelompok itu. Tentu saja, mereka harus meminta harga yang sedikit lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka memiliki status khusus. Ketika Xiaoyang mendengar Long Chen ingin dia melakukan ini, dia benar-benar terperangah. Tetapi setelah bertanya-tanya, dia menemukan itu benar-benar kebenaran. Rakyat jelata ini semua dibayar dengan harga yang mengejutkan. Ahli Xiantian dibayar 100 batu roh kelas menengah untuk satu hari berteriak. Ahli ekspansi laut diberi 1000 batu roh kelas menengah, dan ahli penempaan yayasan diberi 10 batu roh yuan sehari. Sial, mereka benar-benar kaya. Saya bahkan ingin mengajak saudara-saudara saya dari Suantian Dao Sek untuk bergabung. Mereka akan berteriak cukup keras untuk membuat mereka bangkrut. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika dia mendengar harganya. Tidak diketahui berapa harga untuk ahli jadekor atau soul transformation. Tapi melihat harga sebelumnya, itu pasti tidak rendah. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Ini benar-benar pekerjaan yang menarik. Bahkan Xiaoyang terpengaruh oleh umpan ini. Ayo lakukan ini, mulai besok. Umumkan bahwa ada jam malam di malam hari. Jika mereka masih ingin berteriak, mereka harus membayar pajak kebisingan. Pajak tersebut akan sesuai dengan basis budidaya seseorang. Tidak perlu mengambil sebanyak itu, hanya setengahnya saja sudah cukup, kata Long Chen. Pajak 50 persen, itu tidak terlalu banyak untukmu. Xia Yun Chong tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah mendengar tentang pajak yang begitu berat. Ini terlalu jahat. Bahkan jika lebih tinggi, mereka akan terus berteriak. Selain itu, orang-orang menarapil memiliki banyak uang. Tidak membunuh mereka akan sia-sia. Beritahu penjaga untuk bergabung, dan beritahu mereka sudah waktunya bagi keluarga mereka untuk menjadi kaya. Kita tidak bisa membiarkan kekayaan jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, ini akan membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan. Setelah lebih banyak orang bergabung, mulailah menaikkan harga. Jika mereka menolak untuk membayar, minta orang-orang Anda berhenti berteriak, dan karena mereka tidak diizinkan untuk berteriak, yang lain juga tidak akan diizinkan untuk berteriak. Jika mereka tidak menerima harga, penjaga akan memukuli siapapun yang berteriak. Soal harga, jangan dinaikkan terlalu cepat. Naikkan saja setiap beberapa jam, dan hanya naikkan 10%. Ingat, jangan terlalu jahat, kata Long Chen. Menaikkannya 10% setiap beberapa jam tidak terlalu buruk. Xia Yun Chong tidak bisa mengikuti pikiran Long Chen. Apakah ini benar-benar mungkin? Xia Yun Chong belum pernah melakukan hal seperti ini. dan dia tidak percaya diri. Jangan khawatir, menurut bertahun-tahun saya menipu orang, masalah ini memiliki peluang 100% untuk berhasil. Ini wilayahmu. Jika Anda tidak menipu mereka, bukankah Anda akan meremehkan mereka? Bagaimana Anda akan menghadapi rakyat jelata Grand Xia Anda? Anda harus bergegas dengan ini, karena setelah beberapa saat, menara pil akan terpaksanya, dan tidak akan ada kesempatan lain seperti ini untuk menjadi kaya. Di bawah desakan Long Chen, Xia Yun Chong menebalkan kulitnya dan pergi menemui para penjaga. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang mendanai teriakan itu mengalami kemalangan besar. Grand Xia memumut pajak, dan entah orang mau atau tidak, mereka harus membayar. Para teriakan itu secara alami menolak agar pajak ini keluar dari kantong mereka sendiri, jadi harganya naik secara alami. Selain itu, tidak hanya harga yang meningkat, tetapi semakin banyak orang yang bergabung dalam teriakan tersebut. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar mereka naik perlahan, sehingga para pendukung mengurangi jumlah teriakan yang dibayar untuk mengurangi pengeluaran mereka. Akibatnya, semua pemrotes itu memprotes, mengatakan bahwa mereka tidak akan berteriak jika mereka tidak mengeluarkan cukup uang untuk semua orang. Mereka sangat bersatu. Jika orang-orang itu tidak berteriak, mereka akan gagal dalam misi yang diberikan menara pil kepada mereka. Akibatnya, sekte-sekte yang telah diperintahkan untuk melaksanakan misi ini mengumpulkan sumber daya mereka untuk membayar mereka. Satu sekte tidak akan mampu menanggung harga seperti itu. Tetapi mereka marah karena semakin banyak orang yang ikut berteriak, dan mereka tidak bisa menolaknya. Jika mereka menolak, sisanya akan berhenti berteriak memprotes. Dan jumlahnya terlalu banyak, dan mereka menolak untuk mengizinkan orang lain berteriak jika tidak. Tidak mungkin pembayar berani menggunakan kekerasan terhadap mereka di dalam grensia. Entah mereka mengeluarkan lebih banyak uang, atau tidak akan ada teriakan. Akhirnya, tibalah saatnya ketika beberapa juta orang berada di sana untuk menerima gaji mereka, dan setiap beberapa jam, mereka akan menaikkan harga. Mereka bahkan tidak banyak berteriak. Sebagian besar waktu, mereka hanya datang kepada mereka untuk mendapatkan bayaran, membuat majikan marah. Orang-orang grensia benar-benar tidak tahu malu. Tapi inilah misi yang diberikan menara pil kepada mereka. Jika mereka gagal melakukannya, mereka tidak hanya akan gagal mengjilat, tetapi mereka bahkan akan diusir. Jadi sekte-sekte itu hanya bisa mengatupkan gigi dan menahan rasa sakit. Mereka terus membayar sejumlah besar uang setiap hari. Di dalam, mereka berdoa agar Long Chen cepat-cepat pergi, atau mereka akan bangkrut. Tapi hari ini, Long Chen dengan santai pergi menemui Xia Yuluo. Dia telah bangun hari ini. Bab 1235 Sepotong Berita Di dalam Taman Istana Kekaisaran, terdapat kicau burung dan bunga harum, taman batu dan air yang mengalir, serta pavilion kecil yang ditempatkan dengan elegan di berbagai lokasi. Pemandangannya begitu indah sehingga terlihat seperti karya dewa. Adegan ini memiliki perasaan khusus. Long Chen, terima kasih. Xia Yuluo sedang berjalan di samping Long Chen. Wajahnya telah pulih sedikit dari kemerahannya di masa lalu, dan matanya mengandung ekspresi tertentu sekarang. Namun, dia tidak lagi memiliki sifat nakal dan nakal yang dulu. Seolah-olah dalam satu malam, dia telah dewasa ke titik di mana Long Chen tidak terbiasa dengannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kita adalah teman pertempuran, dan pencapaian kita, apakah itu bertarung di empat bangsa sisa kuno atau menipu anggur di Istana Dewa Anggur, bukanlah hal-hal yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Long Chen tersenyum. Xia Yuluo juga sedikit tersenyum. Dia memikirkan kapan dia pertama kali menemani Long Chen untuk menipu anggur dari Istana Dewa Anggur. Hari itu, telah terjadi tangisan dan tawa, serta perkelahian. Sekarang memikirkannya, dia merasa seperti itu sudah terjadi seumur hidup yang lalu. Long Chen, apakah aku benar-benar tidak disukai saat itu? Desah Xia Yuluo dengan sedih. Apa yang kamu bicarakan, ini juga tidak seperti kamu sangat disukai sekarang. Setelah mengatakan ini, Long Chen segera merasakan hal-hal berbeda. Menurut karakter lama Xia Yuluo, dia seharusnya langsung marah dan mulai memukulinya. Tapi sekarang, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia dengan canggung berkata, Nak, jika kamu akan menjadi seperti ini, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Petik 2 Long Chen masih lebih suka Xia Yuluo yang naif dan sederhana sebelumnya. Meskipun Xia Yuluo itu sulit diatur, disengaja, dan agak kasar, itulah karakteristiknya. Dia seperti bayi yang baru lahir, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak punya rencana atau niat lain. Semua yang dia lakukan adalah naluriah. Tapi setelah mengalami apa yang dimilikinya, sepertinya dia telah menjadi dewasa dalam semalam. Tetapi dengan menjadi dewasa, dia bukan lagi Xia Yuluo yang lama. Kedewasaan tidak bergantung pada usia, tapi pada pengalaman. Hanya dengan mengalami rasa sakit seseorang akan menjadi dewasa. Itu karena mereka tidak punya pilihan selain menjadi dewasa saat itu. Sekarang dia tahu tanggung jawabnya sendiri dan bagaimana dia harus memikulnya. Begitu seseorang menjadi dewasa, secara alami mereka harus kehilangan beberapa hal. Mungkin itu harga jatuh tempo. Long Chen, bisakah kamu masih memegang tanganku saat kita berjalan? Xia Yuluo agak merah, dan suaranya sedikit bergetar, tetapi ada harapan di matanya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Apa menurutmu aku tipe yang memanfaatkan orang lain seperti itu? Petik 2 Meskipun itulah yang keluar dari mulut Long Chen, dia sudah memegang tangan Xia Yuluo. Xia Yuluo tersenyum. Merasakan kehangatan tangan Long Chen, dia merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berjalan sambil memegang tangan Long Chen, dia berkata, Long Chen, kamu orang baik. Petik 2 Terima kasih, tapi kamu sama sekali tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Tanya Xia Yuluo. Long Chen melihat ke langit dan dengan cemas berkata, orang yang sering mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya akan disambar petir. Petik 2 Xia Yuluo tertawa dan memukulnya dengan ringan. Jangan menggodaku. Saya serius. Petik 2 Saya juga serius. Apakah Anda tidak mendengar orang-orang itu meneriaki saya untuk meninggalkan kota Grenzia? Bagaimana orang baik bisa diperlakukan seperti itu? Petik 2 Xia Yuluo menutup mulutnya dan terkekeh, Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu dan saudara Yun Chong berencana untuk berbuat jahat. Orang-orang yang berteriak itu adalah semua orang Anda. Anda hanya mengambil uang mereka. Petik 2 Ini bukan kerusakan. Satu sisi ingin mengalahkan yang lain, sementara sisi lain ingin dikalahkan oleh yang lain. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Paling banter, ini bisa disebut kerjasama. Ya, ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan, kata Long Chen. Ekspresi lurusnya membuat Xia Yuluo tertawa sekali lagi. Wajahnya kemerahan, dan sedikit kemilau menutupi hidungnya. Dikombinasikan dengan tawanya, itu adalah gambaran vitalitas yang hidup. Penampilan ini tidak bisa disebut kecantikan yang tiada taraf, tetapi itu sangat menular, cukup untuk membuat siapapun merasa ingin tersenyum. Kamu harus tahu bahwa ini bukan salahmu. Tidak perlu disalahkan sepenuhnya untuk itu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang dengan cara yang salah, Anda bisa menyalahkan saya. Tapi itu tidak salah. Long Chen tersenyum. Dapat dikatakan bahwa Long Chen sebagian bersalah. Menara Pil, Ras Kuno, dan Blood Kill Hall semuanya ingin membunuhnya. Skema ini telah menargetkannya. Ayahku sudah memberitahuku segalanya. Baru saat itulah aku menyadari dia mencintaiku. Dan saudara laki-laki saya, ibu saya, mereka semua mencintaiku, tetapi keinginan keras saya sendiri membutakan saya, membuatnya jadi saya tidak bisa melihatnya. Saya penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan dengan kenyataan. Jadi saya merasa pemandangan di pantai seberang akan jauh lebih indah, tanpa kekurangan, dan saya rela tenggelam dalam kebohongan orang lain. Long Chen, katakan padaku, bukankah menurutmu aku sangat bodoh? Tanya Xia Yuluo. Bisakah saya tidak menjawab, saya tidak ingin dipukuli, kata Long Chen dengan cemas. Kamu, kamu meminta pemukulan. Xia Yuluo memukul Long Chen. Saya hanya tahu ini akan terjadi. Sebenarnya, aku tidak merasa ke seburuk itu, atau sebodoh itu. Hei, jangan pukul aku. Saya mengatakan yang sesungguhnya. Sebenarnya, itu karena hatimu yang murni dan ayahmu. Dia memanjakanmu. Petik 2. Sebenarnya, Xia Yu yang tidak terlalu memanjakannya. Tetapi dia tahu bahwa akan ada kesengsaraan dalam hidupnya yang tidak bisa dia hindari. Itu sudah ditakdirkan. Jadi dia tidak mau memarahi atau memukulinya. Bahkan ketika Xia Yuluo bertindak terlalu jauh, memikirkan nasibnya, dia tidak mau menghukumnya. Seni meramal Gren Xia dengan urat naganya sangat kuat. Seni-seni itu dapat ditelusuri kembali ke era yang sangat kuno. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan seni meramal Heavenly Fate Island, mereka praktis tidak pernah membuat kesalahan dalam hal kekayaan keluarga Xia. Tetapi karena kedatangan Long Chen, perhitungan itu menjadi kacau. Bahkan nasib Gren Xia telah tertutup kabut, dan tidak mungkin untuk menghitung apapun bahkan dengan urat naga. Jadi yang terjadi juga sebagian karena kesalahan ayahmu. Apa bentuk pohon tumbuh pasti tergantung pada tukang kebun. Ada pepatah yang bagus, seseorang harus menderita secepatnya. Semakin awal seseorang menderita, semakin kuat keinginannya. Kerumputan yang tumbuh di alam liar harus tahan terhadap angin dan embun beku segera setelah ia lahir. Menuai bilah, menginjak-injak kuda, melewati siklus pertumbuhan dan kemunduran untuk bertahan hidup. Tapi sekuntum bunga yang dibesarkan di rumah kaca kekaisaran selama 18 tahun akan layu dalam satu malam es. Adapun Anda, Anda dilindungi sejak usia muda, lalu Anda tiba-tiba mengalami kemunduran besar. Jangankan Anda, bahkan saya mungkin tidak akan mampu menanggung hal seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa Anda yang harus disalahkan. Siapa yang tidak melakukan kesalahan yang sama? Para ahli harus belajar melalui kesalahan mereka dan tumbuh melalui perjuangan mereka. Petik 2 Xiaoyu Luotahu Longchen mengatakan bahwa bunuh diri adalah tindakan orang lemah yang mencoba menghindari tanggung jawab. Bunuh diri hanya menurunkan rasa sakit dan kesedihan kepada orang lain. Itu adalah cara bertindak yang paling tidak bertanggung jawab. Sebelum bunuh diri, dia merasa seperti telah mengecewakan kakak laki-lakinya. Dia merasa dirinya bodoh, dan dia merasa telah menyebabkan kematian begitu banyak prajurit Grencia. Dia mengira hanya kematiannya yang bisa menghapus noda ini di Grencia. Tapi begitu dia bangun, dia menyadari betapa bodohnya dia. Dia mulai lebih menyalahkan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia juga penuh dengan kehangatan dan emosi. Dia tahu bahwa semua orang di sekitarnya mencintainya. Setelah berbicara dengan Longchen, dia merasa jauh lebih baik. Dia menjadi ceria sekali lagi. Longchen, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Saya merasa seperti anak kecil. Petik 2 Meskipun Longchen hanya beberapa tahun lebih tua darinya, dia jauh lebih dewasa. Dia berharap dia juga memiliki kemampuan yang sama dengannya. Bukankah karena aku tidak punya pilihan? Longchen menghela nafas. Kekuatan bela diri bukanlah satu-satunya syarat untuk hidup bahagia. Seseorang harus terampil dalam segala bidang untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah. Longchen terkadang merasa surga memaksanya untuk menjadi ahli di setiap bidang. Longchen, bisakah kamu ceritakan beberapa ceritamu? Tanya Xia Yuluo dengan penuh semangat. Apa gunanya cerita tidak bermoral seperti itu? Tidak ada kecemerlangan pada cerita saya sama sekali. Mari kita pergi ke Istana Dewa Anggur sebagai gantinya. Longchen tidak ingin berbicara tentang dirinya sendiri. Dia merasa jalur kultifasinya tidak lebih dari hujan darah. Karena simpul di hati Xia Yuluo telah dibatalkan, dia menariknya ke Istana Dewa Anggur. Dia telah mengetahui bahwa beberapa murid Istana Dewa Anggur telah selesai membuat anggur obat baru dengan formulanya, sementara yang lain masih dalam tahap pengujian. Setiap beberapa hari, pasti ada murid yang berhasil. Di bawah kepura-puraan yang dimuliakan untuk menilai barang dagangan mereka, dia akan minum dan mengambil semua yang mereka miliki. Kemudian, dia akan menunjukkan beberapa kekurangan, menyebabkan murid-murid itu hampir memandangnya seperti dewa. Selain imam besar, dia adalah orang yang paling mereka hormati. Begitu mereka berdua meninggalkan Istana Kekaisaran, di tengah jalan, mereka mendengar sekelompok lebih dari satu juta orang meneriakkan slogan mereka. Ekspresi Xia Yuluo berubah. Kalimat ini menjengkelkan, dan dia dengan dingin menatap orang-orang itu. Orang-orang itu juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka perlahan-lahan terdiam sampai mereka diam, menatap Long Chen dengan canggung. Jangan berhenti berteriak, setelah mengambil uang mereka, Anda harus melakukan pekerjaan Anda. Kalau tidak, jika kami mengambil uang mereka dan tidak melakukan apa yang kami bayarkan, itu akan merusak martabat orang-orang Grencia. Teriak Long Chen. Long Chen tidak keberatan. Jika mereka ingin berteriak, baiklah. Dia hanya akan memotong lemak mereka lagi. Selama kutukan mereka tidak menargetkan skala kebalikannya, itu baik-baik saja. Ah, benar, uangnya. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali dan menaikkan harga. Ayo pergi, teriak salah satu dari mereka tiba-tiba. Akibatnya, kelompok yang terdiri lebih dari satu juta orang ini melonjak keluar kota seperti naga yang marah, langsung menghilang. Bahkan Long Chen pun menjadi bisu. Xia Yuluo tertawa, memegang pinggang Long Chen untuk menjaga dirinya tetap berdiri. Orang-orang yang membayar semua ini mungkin sudah gila. Sepertinya gaji para teriakan itu telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Harga satu juta dari mereka pasti menakutkan. Long Chen tenang terhadap ini. Semuanya berada dalam kendali Xia Yun Chong. Lagi pula, apakah ini seharusnya hanya lelucon? Ini adalah rumahnya, wilayah kekuasaannya. Jika pihak lain sengaja datang untuk berbisnis, siapa lagi yang akan dia tipu? Long Chen dan Xia Yuluo tiba di Istana Dewa Anggur. Hari-hari berlalu dengan sangat puas. Sekte-sekte yang menghisap menarapil merasakan sakitnya membayar harga ini. Bahkan puluhan dari mereka tidak mampu menanggung pengeluaran setinggi itu. Pada akhirnya, menarapil mengirimkan perintah bahwa tidak perlu lagi berteriak. Mereka mengumpulkan ratusan ahli dari sekte mereka untuk berbicara dengan Kaisar Grencia. Tetapi pada saat ini, sebuah berita menyebar, membuat menarapil benar-benar tercengang. Bab 1236 tamparan yang keras dan menggema. Para ahli menarapil menemukan bahwa memerintahkan orang banyak untuk menekan Grencia tidak berguna. Grencia terlalu keras kepala, menolak menyerahkan Long Chen. Mereka akhirnya kehilangan kesabaran. Alasan menarapil ingin memaksa Long Chen keluar adalah karena mereka tidak ingin masalah ini meledak lebih besar. Menarapil mungkin bisa mendominasi tanah ini, tetapi empat negara kuno adalah wilayah khusus di benua itu. Mereka dilindungi, dan bahkan menarapil tidak berani untuk langsung mulai menggunakan kekuatan bela diri. Selain itu, ada juga Istana Dewa Anggur di dalam Grencia. Itu adalah keberadaan yang bahkan pil fali khawatirkan. Menarapil tunggal tidak akan berani mengotak atik mereka. Tapi sekarang, Long Chen menolak untuk keluar, dan mereka hanya membuang uang ke Grencia tanpa efek. Itu seperti lubang tanpa dasar. Jadi menarapil telah mengumpulkan berbagai ahli tepat di luar kota Grencia, semua di ranah bintang kehidupan. Mereka akan memasuki kota Grencia dan memaksa Kaisar untuk menyerahkan Long Chen. Jika dia tetap menolak, mereka akan membawanya secara paksa. Selama mereka tidak menyakiti rakyat jelata, maka dengan alasan bahwa Long Chen telah membunuh murid menarapil dan merebut item leluhur mereka, kuali naga api, itu tidak akan dihitung sebagai melanggar aturan. Sebaliknya, Grencia yang salah karena menyembunyikan penjahat. Tetapi ketika mereka mengumpulkan pasukan besar ini dan bersiap untuk pindah, sebuah berita menyebabkan wajah dan Teng terasa seperti telah ditampar dengan kejam. Pilfali telah mengiriminya perintah untuk kembali. Dan itu adalah urutan tertinggi. Dengan kata lain, dia harus kembali ke Pilfali sesegera mungkin. Bersamaan dengan pesanan itu ada Giyok Fotografi. Saat dia mengaktifkannya, dan Teng menjadi pucat. Itu mengungkapkan sebuah adegan, Long Chen menunjuk ke arah Dan Chu dan dengan dingin mendengus, hef, apakah Grenhan tidak takut tiga negara lainnya mempelajari kebenaran dan bergandengan tangan untuk menghancurkan mereka. Dan Chu mencibir, mempelajari kebenaran. Begitu mereka terbunuh, karena kehilangan koneksi dengan urat naganya, bahkan kaisar mereka tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Sebenarnya, beberapa makhluk misterius muncul di empat bangsa sisa kuno kali ini, dan mereka membantai ahli empat negara. Tiga dari elit negara itu semuanya terbunuh, sementara Grenhan juga mengalami kerugian besar, dengan hanya beberapa murid kekaisaran yang berhasil melarikan diri. Apa pendapat Anda tentang kebenaran ini? Tentu saja kebenaran perlu dipertahankan oleh orang lain. Grenhan akan mendapat dukungan menara pil saya, serta perlindungan ras kuno. Dan jika tiga negara menolak untuk berperilaku, aula pembunuhan darah akan memberi mereka sedikit perhatian khusus. Katakan padaku, gelombang seperti apa yang mungkin disebabkan oleh ketiga negara. Petik 2 Ketika dia melihat Dan Chu mengungkap semua rahasia ini, bahkan dengan jelas mengekspos kolusi antara ras kuno dan Blood Kill Hall, dan Teng mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir pecah. Dia tidak bisa memahami bagaimana bocah ini begitu bodoh untuk mengatakan ini. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi yang jelas dari geok fotografi yang diaktifkan? Sebenarnya, Long Chen mengaktifkan geok fotografi dari ruang kekacauan utama, dan itu tidak bisa dirasakan dari luar. Dan Chu tidak mungkin mengetahui bahwa Long Chen telah merekam kejahatannya. Tentu saja, berdebat tentang itu tidak ada artinya sekarang. Dan Teng tahu masalah ini akan menjadi semakin buruk baginya. Tower Master, tidak bagus. Ada geok fotografi yang sangat tidak menguntungkan bagi menara pil yang menyebar dengan cepat. Petik 2 Tepat pada saat ini, salah satu ahli menara pil bergegas, panik dan memegang geok fotografi. Tetapi ketika dia melihat geok foto di tangan dan Teng, dia terdiam. Pada saat ini, semua ahli yang dikumpulkan dan Teng mengalami perubahan ekspresi. Mereka sudah menyadari bahwa masalah ini akan menjadi serius. Bahkan pil vali telah terganggu oleh ini. Apa yang terjadi di luar? Dan Teng melakukan yang terbaik untuk menenangkan suaranya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya dari gemetar. Ahli menara pil itu menelan ludah dan berkata, saya tidak yakin. Tapi tiba-tiba, diok fotografi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh dunia kultifasi. Ada orang yang menjualnya dalam jumlah besar di sepanjang jalan. Dalam perjalanan ke sini, saya bahkan melihat orang-orang yang menjaga formasi transportasi menontonnya. Petik 2 Isi dari foto geok ini adalah apa yang telah dikirim Long Chen ke Sekte Huayun untuk disebarluaskan oleh Zheng Wenlong. Untuk mendapatkan efek tamparan yang lebih baik, Long Chen mengatakan kepada Sekte Huayun untuk tidak segera menyebarkannya. Waktu terbaik adalah menara pil telah mengumpulkan semua kekuatan mereka dan membuat gerakan besar ke titik di mana semua Sekte dan kekuatan menyadari gerakan mereka. Baru kemudian Long Chen mengizinkan Sekte Huayun untuk menyebarkan sejumlah besar geok fotografi yang telah mereka duplikat. Harus diketahui bahwa geok fotografi tersebar ke seluruh dunia. Menyebarkan ini secara masal terlalu mudah bagi Sekte Huayun. Selain itu, ada orang lain yang, ketika mereka melihat rahasia mengejutkan yang terekam di dalamnya, juga dengan gila-gilaan menggandakan dan menjualnya kepada orang lain yang masih belum tahu. Akibatnya, seperti terjadi wabah penyakit. Jangankan hanya orang-orang dunia kultifasi, bahkan orang biasa pun mempelajarinya. Sebelumnya, mereka telah mendengar desas-desus bahwa Long Chen telah membunuh salah satu murid jenius menara pil untuk mengambil hartanya. Setelah detail khusus dari menara pil dan sekte besar lainnya, Long Chen telah dilukis sebagai iblis yang tidak dapat ditebus. Tapi sekarang, geok fotografi ini menyebabkan pembalikan instan. Murid Pil Tower itu telah memasuki Four Nations Ancient Remnant sebagai jebakan, jebakan yang menargetkan Long Chen. Mereka bahkan telah mengabaikan perjanjian empat negara, mengabaikan aturan aliansi surga bela diri. Sekarang semua sekte yang mendukung menara pil tercengang. Dengan geok fotografi ini, kebenaran diberitahukan kepada masa. Siapa yang benar dan siapa yang salah tidak bisa dibantah. Orang-orang yang menargetkan Long Chen, menargetkan Grencia, menargetkan sekte Suantian Dao, semua merasa wajah mereka ditampar. Orang-orang yang membuat keriuhan itu segera menutup mulutnya. Semua orang tahu menara pil telah menyebabkan bencana bagi diri mereka sendiri. Mereka telah ikut campur dalam masalah internal empat negara kuno, mengabaikan aturan aliansi surga bela diri untuk keinginan egois mereka sendiri, dan bahkan dengan sengaja memfitnah orang lain. Citra Pil Fali yang rusak para itu. Harus diketahui bahwa setidaknya di permukaan, Pil Fali harus mempertahankan penampilan yang selalu netral. Mereka tidak pernah secara langsung mencampuri perselisihan sekte besar. Mereka menyelesaikan perselisihan sebagai mediator netral, hanya membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Tapi kali ini, menara pil telah bertindak terlalu jauh, dan mereka telah ditangkap. Aliansi surga bela diri mungkin akan menunjukkan sisi gramnya. Ini jelas fitnah dari sekte Huayun. Aku sudah lama mendengar mereka memiliki hubungan dengan penjahat Long Chen itu. Tidak ada orang lain yang bisa menyebarkan berita palsu secepat ini, kata Wakil Ketua Sekte-Sekte Sihir Penekan Surga, Mas Singkong. Mas Singkong benar-benar tahu cara berbicara. Menyebutnya berita palsu terlebih dahulu langsung menarik Sekte Sihir Penekan Surga lebih dekat ke Menara Pil. Tapi itu tidak bisa meredakan kekhawatiran dan teng. Dia merasa kepalanya akan meledak. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa, dan rasa takut mulai menjalar ke dalam hatinya. Semuanya, Pil Fali telah memerintahkanku untuk kembali, jadi aku harus pergi. Dan teng menghela nafas dan menebalkan wajahnya. Lalu bagaimana dengan kita, semua orang tercengang. Mereka hanya berkumpul untuknya sebagai unjuk kekuatan. Kamu, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Setelah mengatakan itu, dan teng lenyap. Apa? Semua orang saling memandang dengan tatapan kosong. Tuan rumah telah melarikan diri, jadi tinggal di sini tidak ada artinya sekarang. Bahkan jika Long Chen dengan berani keluar dari Grencia, apakah mereka berani menyentuhnya? Alasan apa yang mereka miliki? Diok fotografi ini adalah tamparan tertinggi di wajah mereka. Long Chen adalah korbannya, sedangkan Pil Tower adalah pengganggu yang rencananya gagal. Meskipun mereka tidak tahu yang sebenarnya, mereka mungkin akan dikutuk karena buta. Sekarang mereka semua menjadi idiot yang membuat tuduhan tidak berdasar. Mereka secara membabi buta telah tersedot ke menara Pil dan memfitnah orang baik. Yah, meskipun Long Chen tidak bisa disebut orang baik, itu adalah fakta bahwa mereka semua telah menjadi bahan tertawaan. Setiap orang bisa menyebukkan diri. Sekte saya memiliki beberapa hal yang perlu saya tangani, jadi saya tidak akan menemani Anda. Petik 2 Saya ingat, percobaan murid sekte saya akan segera dimulai. Saya harus pergi juga. Petik 2 Setelah beberapa saat terdiam karena tercengang, mereka mulai berpencar. Beberapa buru-buru bergegas ke kota Grenzia untuk memberitahu murid-murid mereka untuk berkemas. Tidak perlu membuang waktu atau uang lagi di sana. Kebanyakan dari mereka pergi, tetapi ada satu kelompok yang tidak melakukannya. Itu adalah orang-orang ras kuno. Mereka tidak peduli tentang jalan yang benar. Mereka hanya ingin melunasi hutang mereka dengan Long Chen. Tidak peduli apa alasan Long Chen, siapapun yang membunuh murid mereka harus membayar dengan darah. Mereka tidak takut dengan aliansi surga bela diri. Aliansi ras kuno mereka juga kuat, dan Long Chen telah membunuh tiga jenius terkuat ras mereka. Ras kuno tidak akan menelan amarah ini. Di sisi lain, fakta bahwa orang-orang Menara Pil telah pergi membuat mereka senang. Sekarang tidak ada orang yang memperebutkan Long Chen dengan mereka. Jika tidak, jika Long Chen mendarat di tangan Menara Pil, mereka tidak mungkin secara pribadi membunuhnya. Meskipun mereka sudah membahasnya dan memutuskan kepala Long Chen akan dikirim ke ras kuno, tidak membunuhnya secara pribadi masih merupakan pukulan bagi prestis semereka. Idiot dari ras kuno, apakah kau masih belum pergi? Ibumu ingin kamu pulang untuk makan. Petik 2 Tepat pada saat ini, seorang pemuda berteriak ke arah mereka dari atas gerbang kota. Dengan senyum jahat dan sikap malas yang tampak seperti dia perlu dipukul, siapa lagi selain Long Chen. Long Chen sangat segar. Seperti yang diharapkan, menyerahkan masalah ini kepada Zheng Wenlong adalah keputusan yang tepat. Dia menduga bahwa dan Teng bahkan telah membentuk keinginan untuk bunuh diri. Long Chen tidak mengatakan apa-apa kepada orang-orang yang memfitnah dia semua untuk memberi mereka lebih banyak waktu untuk membuat keributan. Semakin besar keributan yang mereka timbulkan, semakin baik. Dan Menara Pil tidak mengecewakannya. Mereka telah menyebabkan gangguan yang sangat mengguncang langit dan bumi, seolah-olah mereka takut pada orang-orang yang tidak mengetahui tentang masalah ini. Sekarang mereka telah melakukannya, tamparan ini benar-benar bergema. Tidak hanya Menara Pil, tetapi anjing-anjingnya juga menjadi bisu. Sudah lama sekali sejak dia melakukan sesuatu yang begitu memuaskan. Long Chen, kamu kecil, jika kamu punya nyali, kamu akan keluar sekarang. Raung yang lebih tua dari ras gajah. Melihat Long Chen membuat niat membunuhnya naik ke puncaknya. Memikirkan muridnya yang sudah mati dan bagaimana item leluhurnya telah direnggut, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Idiot, tentu saja aku punya nyali. Saya adalah seorang kultifator manusia. Jika saya tidak punya nyali, bagaimana saya bisa membuat Anda bibrida? 1. Ejek Long Chen Karena si idiot ini membuat provokasi yang menyedihkan, apakah dia meremehkannya? Mengadili kematian. Para ahli ras kuno sangat marah. Mereka baru saja akan menyerang ketika semua bangunan kota Grensia mulai bersinar, dan Brunei yang tak terhitung jumlahnya berputar. Tekanan yang menakutkan mengguncang langit. Formasi pelindung kota sebenarnya telah diaktifkan. Pada saat yang sama, teriakan terdengar, siapapun yang berani menyerang di dalam wilayah Grensia saya akan dimusnahkan tanpa ampun. Bab 1237 Xia Chen Suara yang kuat dan mendominasi ini berasal dari kota kekaisaran. Itu adalah suara kaisar Grensia, Xia Yuyang. Bangsa kuno yang tidak penting berani melawan aliansi ras kuno saya. Jangan berpikir bahwa kita adalah menara pil. Tidak ada yang bisa menghentikan jejak ras kuno saya. Ejek pakar perlombaan gajah itu. Berisik sekali. Siapa yang berani tak terkendali di tempat istana Dewa Anggurku. Petik 2 Tepat pada saat ini, teriakan dingin datang dari dalam kota Grensia. Ruang bergetar sedikit, dan seorang wanita cantik muncul di sisi Long Chen. Long Chen kaget. Bukankah ini kultifator wanita yang mengiriminya anggur? Biasanya, dia sangat ramah, seperti kakak perempuan. Meskipun dia belum melepaskan auranya, entah bagaimana dia masih tampak seperti pisau tajam yang akan keluar dari sarungnya. Matanya mengandung cahaya yang sangat dingin. Pemimpin ketiga ras tercengang. Dia sebenarnya adalah ahli bintang kehidupan yang kuat. Bahkan Xia Yuyang terkejut, Istana Dewa Anggur tidak pernah mencampuri urusan dunia luar. Bahkan jika dia pergi untuk meminta bantuan mereka, itu akan sia-sia. Tapi sekarang, Istana Dewa Anggur bersedia keluar untuk Long Chen. Xia Yuyang merasa itu sangat aneh. Tempat Istana Dewa Anggur berada tidak bisa dihujat. Anda harus segera pergi, atau jangan menyalahkan Istana Dewa Anggur saya karena bersikap kasar dan secara paksa mengusir Anda. Wanita itu dengan dingin menatap para ahli ras kuno. Ekspresi mereka tenggelam. Mereka tidak menyangka Istana Dewa Anggur ikut campur dalam masalah ini. Selain itu, mereka sangat tidak sopan. Ras kuno mungkin tidak peduli dengan Grencia, tetapi mereka pasti tidak akan berani memandang rendah Istana Dewa Anggur. Tapi untuk Istana Dewa Anggur menjadi begitu kasar, jika mereka benar-benar pergi seperti ini, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan? Sama seperti ras kuno yang terjebak di tempat yang sulit, di luar kota Grencia, ada sosok besar yang mengenakan topi kerucut dengan pedang besar di punggungnya yang mengawasi dengan acuh-ta'acuh. Sosoknya sangat besar dan mengesankan, tapi pedang itu bahkan lebih besar, dan memberikan tekanan yang berat. Orang ini sepertinya Long Chen. Ada apa dengan senyum nakal itu? Apakah dia tidak memiliki sedikitpun tulang punggung? Pria besar itu mengerutkan kening. Long Chen tidak tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamatinya. Melihat para ahli ras kuno berwajah pucat, dia berteriak, Cepat pergi. Dalam tiga hari, saya akan meninggalkan Grencia melalui jalur barat. Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Chen dan wanita itu kembali ke kota. Ekspresi ahli ras kuno tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Kudengar bocah ini bukan tipe yang berbohong seperti ini. Mari kita tunggu di jalur barat. Petik 2 Ras kuno sangat jelas pada karakter Long Chen. Mereka sudah mulai menyelidikinya di wastelen timur. Meskipun Long Chen licik, ketika darahnya menjadi panas, dia akan dengan mudah melakukan beberapa hal bodoh. Tapi ada satu hal yang pasti, dia selalu berpegang teguh pada kata-katanya. Para ahli ras kuno pergi. Pria besar dengan pedang itu mengangguk sedikit dan juga menghilang. Long Chen kembali ke istana kekaisaran. Xia Yu Yang, Sesepu berambut putih, Xia Yun Chong, Xia Yu Luo, dan yang lainnya semua menunggunya. Long Chen, apakah kamu benar-benar akan pergi? Tanya Xia Yu Luo cemas. Mereka jelas terkejut. Istana Dewa Anggur telah muncul dan pada dasarnya mengatakan mereka akan melindunginya. Keputusan untuk pergi ini tidak bijaksana. Ya, saya tidak suka mencari suaka dengan orang lain. Entah itu Gren Xia atau Istana Dewa Anggur, mereka hanya bisa melindungiku untuk sementara waktu, mereka tidak bisa melindungi saya seumur hidup. Selain itu, jika saya dilindungi oleh para ahli, saya takut kehilangan drive saya. Saya memiliki banyak hal yang harus saya lakukan, dan cobaan di depan saya ini hanyalah cara bagi saya untuk menenangkan diri. Jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk menenangkan diri sendiri, bagaimana saya akan menghadapi tantangan masa depan saya? Jadi, tiga hari dari sekarang, saya akan pergi. Alasan saya tidak segera pergi adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda semua. Long Chen tersenyum. Xia Yun Chong berkata, kakak Long. Saudara Xia, saya sudah memutuskan. Jangan coba-coba mengubah pikiranku. Anda telah menemukan kembali dao tak terkalahkan Anda, tetapi bagi saya, saya harus melanjutkan perjalanan saya. Jangan sedih, karena selama aku hidup, namaku pasti akan mengguncang langit dan menyebar ke seluruh sentral clients. Berpisah atau tidak berpisah tidak lebih dari konsep ruang dan waktu. Kami akan dekat dalam semangat. Sebenarnya kebersamaan itu tidak penting. Long Chen menepuk bahu Xia Yun Chong. Baiklah, kalau begitu malam ini kita akan minum sampai kita mabuk. Saya akan memperlakukannya sebagai membantu Anda berlatih. Xia Yun Chong juga orang yang berpikiran terbuka dan optimis. Hari itu juga, Istana Kekaisaran mengadakan perjamuan besar. Tetapi selama jamuan makan ini, Xia Yuluo akhirnya mabuk, dan dia tertawa dan menangis sambil memegang Long Chen, membuat Long Chen sedikit kesal. Awalnya, dia tidak menyukai gadis keras kepala ini, tapi kemudian dia melihat sisi baik dan murni di balik karakternya yang disengaja. Dia tahu dia telah membentuk emosi untuknya, tetapi jenis emosi ini sangat rumit. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu, benar-benar cinta. Bagaimanapun, Xia Yuluo pernah mempercayakan semua perasaannya kepada Han Wenjun. Kemudian, Long Chen muncul, dan emosinya sedikit berubah. Dia lebih suka tinggal dengan Long Chen. Tapi sangat mungkin itu hanya keingin tahuan seorang wanita muda pada sesuatu yang baru, atau mungkin semacam pemujaan pada yang kuat. Itu bukanlah cinta sejati. Adapun Long Chen, dia telah melihatnya sebagai adik perempuan sejak awal dan bahkan tidak memikirkan perasaan romantis. Tetapi sekarang setelah mereka akan berpisah, dia agak tidak mau. Empat negara kuno berada di luar dunia kultifasi. Mereka seperti kolam yang jernih, dan Long Chen hanya berhasil tinggal beberapa hari di dalamnya sebelum dia harus kembali ke lumpur yang dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Harus menempuh jalan yang berbeda benar-benar merupakan hal yang sentimental. Long Chen bahkan tidak tahu kapan dia akhirnya mabuk. Dia bahkan tidak ingat pernah terbawa oleh orang lain. Anggur Istana Dewa Anggur benar-benar kuat, dan praktis semua generasi murid junior Grand Sia telah pingsan. Keesokan paginya, Long Chen pergi menemui Xia Yun Chong. Dia mengetahui bahwa Xia Yun Chong telah dipanggil ke istana, dan petugas memberitahu Long Chen bahwa semua orang menunggunya. Long Chen buru-buru bergegas, dan dia melihat Xia Yu Yang dan yang lainnya sudah hadir. Ada kulit binatang di atas meja. Di atas kulit binatang, dalam karakter abadi, tertulis dua karakter, Xia Chen. Pada saat ini, semua orang melihat kulit binatang itu dengan ekspresi rumit. Kulit binatang itu tersentuh dengan noda darah, dan mereka mengeluarkan fluktuasi yang mengejutkan. Itu adalah darah inti dari ahli transformasi jiwa. Long Chen kaget, ini juga bukan darah esensi biasa. Itu berisi semua keluhan ahli transformasi jiwa sebelum kematian mereka. Melihat Long Chen tiba, Xia Yu Yang berkata, ibu kota Grand Han dihancurkan oleh seseorang. Selain dua ahli bintang kehidupan, seluruh keluarga kekaisaran Grand Han dibantai. Petik 2. Apa? Sekarang Long Chen benar-benar terkejut. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu pada Grand Han? The Grand Zhou, Grand Chu, itu tidak mungkin. Bahkan jika mereka melakukan hal seperti itu, mereka akan melakukannya bersama dengan Grand Xia. Selanjutnya, mereka diam-diam menerima pembayaran dari Menara Pil. Mereka tidak punya alasan untuk langsung menargetkan Grand Han seperti ini. Seolah-olah melihat pikiran Long Chen, Xia Yu Yang berkata, itu tidak dilakukan oleh Grand Zhou atau Grand Chu. Itu dilakukan oleh seorang ahli dari cabang Grand Xia saya. Awalnya, saya pikir cabang ini sudah mati. Saya tidak berpikir mereka akan muncul sekarang. Petik 2. Xia Yu Yang menghela nafas. Dia memberitahu Long Chen salah satu rahasia Grand Xia, ribuan tahun yang lalu, Grand Xia telah retak, dan cabang keluarga Xia telah pergi. Kemudian mereka menghilang tanpa jejak. Grand Xia selalu mengira cabang ini telah menghilang. Tetapi kemunculan kulit binatang ini membuat Xia Yu Yang mengingat kembali sejarah itu. Karakter Xia ini, mengandung energi garis keturunan keluarga Xia saya. Itu pasti dilakukan oleh keturunan Grand Xia saya. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan fluktuasi, kekuatan garis keturunan itu berasal dari seorang anak muda yang seumuran dengan Chong Er dan Yun Er. Namun, untuk dapat memusnahkan keluarga Kekaisaran Grand Han sendirian dan masih melarikan diri di bawah serangan dua ahli bintang kehidupan, ahli dari cabang ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Xia Yu Yang sangat terkejut dan puas saat dia melihat nama yang tertulis di kulit binatang itu. Benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu ahli macam apa orang itu. Long Chen kaget. Untuk satu orang yang menantang keluarga Kekaisaran Grand Han, dan untuk orang itu seumuran dengan Xia Yun Chong dan yang lainnya, orang itu pasti benar-benar mengerikan. Xia Yu Yang menggelengkan kepalanya. Itu terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang punya waktu untuk merekamnya. Menurut laporan dari beberapa ahli, orang tersebut adalah seorang kultifator formasi. Dia diam-diam membentuk formasi besar di dalam Kekaisaran Grand Sia, langsung memusnahkannya. Selain ahli Lifestar, sisanya tewas seketika. Adapun dua ahli bintang kehidupan Grand Han, mereka menyerang orang itu, tetapi dia menggunakan formasi untuk melarikan diri. Dia melemparkan sekumpulan kulit binatang seperti ini ke udara sebelum pergi. Ini hanyalah salah satunya. Petik 2. Apa maksudnya itu? Long Chen tidak mengerti. Kedua karakter ini haruslah nama orang itu. Apakah itu unjuk kekuatan? Tidak, Long Chen tiba-tiba mengerti. Itu untuk menunjukkan mengapa dia membunuh para ahli Grand Han itu. Petik 2. Xia Yu Yang mengangguk. Benar. Perselisihan empat negara kuno seharusnya diselesaikan melalui kekuatan empat negara. Dilarang menggunakan kekuatan orang lain. Xia Chen ini melakukan ini untuk memberikan penjelasan kepada seluruh dunia. Ini adalah pembalasan dari cabang keluarga Xia itu. Petik 2. Xia Chen. Sepertinya dia juga ahli yang sangat menakutkan. Dia telah menantang keluarga Kekaisaran Grand Han sendirian. Apakah pembudidaya formasi benar-benar menakutkan? Long Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam. Tapi cabang Grand Xia ini tidak berkomunikasi dengan mereka. Sejak mereka pergi, mereka tidak ingin kembali. Xia Chen menyebabkan gelombang besar di hati Long Chen. Ada banyak ahli yang menakutkan di dunia ini. Mungkin suatu hari, dia harus melawan Xia Chen ini. Tiga hari berlalu dengan cepat. Long Chen menjarah semua anggur obat yang diproduksi oleh murid-murid Istana Dewa Anggur sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Imam Besar. Di bawah mata berlinang air mata Xia Yuluo, Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada para ahli Gren Xia. Dia melangkah ke formasi transportasi dan menghilang. Ketika Long Chen muncul kembali, dia berada di perbatasan Gren Xia. Melihat menara gerbang kota besar dengan western pas tertulis di atasnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Merapikan jubahnya, dia melangkah keluar. Bap 1238 kaisar mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. Ada beberapa prajurit Gren Xia yang menatap punggung Long Chen dari gerbang barat. Mereka penuh hormat. Meskipun waktu Long Chen di bangsa kuno Gren Xia singkat, praktis semua orang dari Gren Xia mengenalnya. Di empat bangsa sisa kuno, dia langsung membunuh Li Wanji dan Han Bi Jun, lalu sendirian, dia bertarung melawan lima ahli yang sangat kuat, mencegah pasukan Gren Xia dimusnahkan sepenuhnya. Sekarang setelah dia pergi, mereka memiliki rasa tidak enak di mulut mereka. Bahkan para penjaga ini tahu bahwa Raskuno telah lama meletakkan jaring yang melingkupi surga dan hanya menunggu Long Chen pergi. Setelah satu jam perjalanan, Long Chen tiba-tiba mencibir. Dia mengeluarkan periuk besi dan palu, membenturkan palu ke panci seperti gong. Sambil berdehem, dia mulai bernyanyi, Kaisar mengirim saya untuk berpatroli di pegunungan, tetapi dia memperingatkan saya untuk berhati-hati. Kecil bersarang di dalam pegunungan ini. Panci besi membuka jalan, kecil berebut ke samping. Petik 2. Long Chen membenturkan panci saat dia bernyanyi. Itu jelas bukan lagu yang menyenangkan untuk didengarkan, karena tidak ada sajak atau kunci, tetapi setiap kata sangat jelas. Para ahli ras kuno yang bersembunyi di dalam pegunungan langsung berubah wajah menjadi gelap. Long Chen sedang berjalan melalui jalur nasional utama. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di sisi, dan tidak diketahui berapa banyak ahli ras kuno yang tersembunyi di dalamnya. Tapi nyanyian Long Chen ini telah merusak plot mereka. Dia pada dasarnya menunjuk dan memaki mereka, membuat mereka merasa paru-paru mereka akan meledak. Bocah kecil, sedikit lebih lama, tunggu saja. Begitu aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Mengutuk salah satu ahli ras kuno. Meskipun Long Chen sudah keluar, dia masih terlalu dekat dengan perbatasan grensia. Mereka menunggunya untuk melangkah lebih jauh sebelum menyerang. Saat matahari terbenam di pegunungan barat, setiap keluarga harus mengunci pintu. Sub itu disertai dengan tulang harimau dan sayap elang. Memukul panci, kata-kata mengalir begitu saja dari mulut Long Chen. Semakin banyak dia bernyanyi. Gading gajah pada barbeku, kulit harimau sebagai pakaian hangat, sayap elang sebagai kipas. Banyak hal untuk ditukar dengan tip. Petik dua. Itu, aku akan membunuhnya, aku pasti akan membunuhnya sekarang juga. Salah satu ahli perlombaan elang harus ditahan oleh ahli lainnya. Para pakar ras elang, harimau, dan gajah semuanya marah. Mereka belum pernah melihat bocah yang begitu penuh kebencian sepanjang hidup mereka. Ini adalah jenis penghinaan yang paling buruk. Itu adalah penghinaan terhadap semua ras kuno. Dia sebenarnya memperlakukan mereka sebagai komoditas. Long Chen melanjutkan, bernyanyi sambil mengetuk potnya. Kulit harimau dicintai oleh semua orang sebagai pasta obat, dan gading gajah dapat diperdagangkan dengan cepat untuk mendapatkan uang yang banyak. Tiba-tiba, tiga ahli ras kuno muncul di depan Long Chen. Ada satu dari ras gajah, ras elang, dan ras harimau. Mereka semua memiliki aura transformasi jiwa yang kuat. Mata mereka merah padam, niat membunuh mereka hampir solid. Sekarang mereka akhirnya cukup jauh dari perbatasan Grencia dan akhirnya menyerang. Tapi untuk amannya, mereka memutuskan untuk mengirimkan tiga ahli transformasi jiwa sebagai ujian sementara ahli lainnya diam-diam mengawasi. Mereka juga ada di sana untuk mencegah orang lain meluncurkan serangan diam-diam dan menyelamatkan Long Chen. Melihat ketiganya, Long Chen memasang ekspresi senang. Wow, beruntung sekali. Saya menelepon anda begitu lama sampai tenggorokan saya sakit, tetapi setidaknya saya akhirnya bertemu dengan klien saya. Agar matamu begitu cerah, aku tahu kamu tahu apa. Si kecil ini memiliki beberapa sayap elang, gading gajah, dan cakar harimau yang luar biasa di sini. Apa kalian bertiga tertarik? Petik 2. Mati. Ketiga ahli transformasi jiwa meraung dengan marah dan membanting telapak tangan mereka ke Long Chen. Dengan ketiganya menyerang pada saat yang sama, langit dan bumi bergemuruh, dan tekanan luar biasa terkunci pada Long Chen. Kasar sekali. Apakah anda mencoba untuk mencuri barang dagangan saya? Long Chen tiba-tiba membentuk segel tangan. Sebuah kuali besar obat muncul di udara dan menghantam mereka bertiga. Kronenya menyebabkan kekosongan berdengung. Tiga ahli transformasi jiwa langsung hancur berantakan oleh kuali obat. Tiga sosok tembus pandang muncul di udara. Itu adalah yuan spirit mereka. Itu adalah item ancestral. Mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan item ancestral? Petik 2. Pakar ras kuno semua tercengang. Benda leluhur biasanya adalah benda yang hanya bisa dikendalikan oleh ahli bintang kehidupan. Seorang ahli transformasi jiwa hanya akan dapat menggunakan 30% dari kekuatannya. Item leluhur memiliki harga diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan tunduk pada orang yang lebih lemah dari mereka. Tapi serangan Long Chen jelas mengeluarkan kekuatan penuh item ancestral. Bahkan tiga ahli transformasi jiwa mereka tidak dapat memblokirnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pemahaman mereka didasarkan pada fakta bahwa item leluhur perlu diperbudak agar dapat digunakan oleh mereka yang lebih lemah dari mereka. Itu untuk menghindari serangan balik terhadap tuan mereka. Jadi meskipun tanda budak itu aman, itu menghambat kekuatan item ancestral. Item ancestral hanya akan menggunakan kekuatannya sesuai dengan kekuatan tuannya. Dengan tanda budak, seorang pembudidaya Foundation Forging bahkan tidak akan dapat menggunakan seperseratus dari kekuatan aslinya. Mereka semua tahu bahwa Long Chen memiliki item ancestral, tetapi mereka tidak peduli. Mereka tidak menyadari bahwa Long Chen tidak menempatkan tanda budak di kuali naga api. Dengan kata lain, tidak ada yang menghalangi kuali naga api untuk menggunakan kekuatannya secara bebas. Meskipun intinya terluka parah oleh pot hitam, itu masih bisa langsung membunuh tiga ahli transformasi jiwa dalam satu serangan. Masuk! Tiba-tiba Long Chen berteriak, dan dua naga api mulai berputar di sekitar mulut kuali naga api. Itu membentuk pusaran air besar yang mulai menutupi tiga roh Yuan. Lari! Sayangnya, sudah terlambat. Tiga roh Yuan tersedot ke dalam kuali obat. Api ungu muncul di atas kuali, menyegelnya. Long Chen menyingkirkan kuali naga api. Yuan spirit adalah harta bagi Cloud, jadi yang terbaik adalah membiarkannya. Tepat saat tangan Long Chen hendak menyentuh kuali naga api, dia menemukan bahwa dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Sebuah tangan besar meraih tenggorokannya. Seorang ahli Lifestar akhirnya menyerang. Di depan ahli semacam ini, Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi dia tidak takut. Sebaliknya, ada ekspresi ejekan samar di wajahnya. Ujung pedang besar merobek ruang dan menusuk orang itu. Angin astral membentang, dan keinginan kuat mengguncang langit. Orang yang menyerang Long Chen adalah pemimpin ras harimau. Melihat pedang besar ini, pupilnya menyempit dan dia dengan dingin berteriak. Fiers yang bacer Tukian Xiang, kamu benar-benar berani keluar sekarang. Ledakan. Pedang besar itu dihancurkan oleh ahli ras harimau. Sosok Tukian Xiang muncul di udara. Tukian Xiang memiliki pedang besar yang bertumpu di bahunya, yang bahkan lebih tebal dan lebih panjang dari blood drinker Long Chen. Yang aneh adalah bilahnya memiliki lebar tiga kaki. Itu sangat aneh. Itu seperti, pisau daging besar. Sial, kamu benar-benar-benar. Ini adalah salah satu orang yang menyerangku saat itu. Sialan kamu. Mata Tukian Xiang menjadi merah ketika dia melihat ahli ras harimau. Pedang menebasnya. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pedang Tukian Xiang. Aura mengerikannya yang tertahan meletus, menyebabkan awan berubah warna. Pakar balapan harimau itu terpesona. Tukian Xiang, jika kamu berani membantu Long Chen sekarang, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan membunuhmu bersama untuk menyelesaikan permusuhan itu sejak saat itu. Petik 2 Kali ini keluarlah pemimpin perlombaan gajah dan ras harimau. Langit dan bumi berguncang dengan kuat, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Fatih Tu, apa kamu akan baik-baik saja? Bagaimana Anda masih di ranah transformasi jiwa? Anda tidak maju sama sekali setelah bertahun-tahun ini. Long Chen kaget. Saat itu, Tukian Xiang sudah berada di ranah transformasi jiwa. Bertahun-tahun telah berlalu, jadi bagaimana dia masih di alam yang sama? Aku terjebak dalam kemacetan, jadi bagaimana aku bisa maju? Namun, saya bisa menangani ketiga hantu tua ini. Kamu harus segera pergi, atau kamu akan hancur, kata Tukian Xiang. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jangan digunakan sebagai sup oleh mereka. Saya melihat cara mereka memandang lemak dan air liur anda. Petik 2 Tunder Force meletus di sekitar Long Chen, dan sayap petir muncul di punggungnya. Sepatu bot di kakinya juga menyala. Dengan satu langkah, dia berubah menjadi sambaran petir dengan kecepatan yang tak tertandingi. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Dua sosok muncul. Keduanya adalah ahli transformasi jiwa, dan mereka memblokir Long Chen. Kuali itu sudah menghabiskan energinya. Mari kita lihat bagaimana anda bertarung sekarang. Kedua ahli transformasi jiwa itu menyerang Long Chen pada saat yang sama. Tapi mereka jelas mencoba menangkapnya hidup-hidup, dan tidak menggunakan pukulan mematikan. Pergi persetan dengan gading leluhurmu. Petik 2 Long Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seekor gading gajah terbang. Itu menabrak mereka berdua. Ketika keduanya melihat gading itu, jiwa mereka hampir lari ketakutan. Mereka berdua berasal dari ras gajah, dan mereka secara alami mengetahui kekuatan benda leluhur ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa item leluhur mereka juga akan ditundukkan oleh Long Chen. Itu benar-benar bersedia mengizinkan Long Chen untuk menggunakannya. Meskipun keduanya berlari begitu mereka melihatnya, itu masih terlambat. Gading itu menghantam tubuh mereka, meledakkan mereka. Roh Yuan mereka baru saja melarikan diri dari tubuh mereka ketika kuali naga api muncul kembali dan menelan mereka. Ras kuno idiot, ayahmu pergi. Kamu bisa bermain perlahan di sini. Petik 2 Setelah membunuh dua ahli transformasi jiwa itu, sebuah celah muncul di pengepungan mereka. Long Chen melarikan diri. Setelah dia, para ahli ras purba buru-buru mengejarnya, tetapi ahli ras gajah dan ras harimau harus berhenti. Long Chen terlalu cepat untuk mereka. Hanya ras elang yang memiliki harapan untuk mengejarnya. Long Chen mendorong kecepatannya ke puncaknya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat lebih dari 10 ahli transformasi jiwa dengan keras kepala mengejarnya. Dia tidak bisa membuangnya. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat daya tahan siapa yang lebih besar. Long Chen mengatupkan giginya dan melanjutkan perjalanan, menghilang di cakrawala seperti bintang jatuh. Tanda di sayap ahli ras elang menyala, dan mereka mengejarnya. Ketika mereka semua telah menghilang, ruang berputar sedikit dan seorang pria besar dengan pedang di punggungnya muncul. Sepertinya bocah itu punya keahlian. Dia seharusnya baik-baik saja. Saya harus kembali untuk memastikan bahwa Tukian Xiang tidak dibantai. Pria besar itu menghilang. Bab 1239 dikejar oleh para ahli. Long Chen melarikan diri ketika dia tiba-tiba mendengar ledakan di kejauhan. Langit dan bumi berubah warna. Dia menoleh ke belakang untuk melihat dunia telah menjadi hitam di kejauhan. Rasanya seperti lubang hitam menelan ruang itu. Bahkan dari jarak ini, dia merasakan tekanan yang menakutkan. Fluktuasi spiritual yang menyakitkan menyapu dirinya. Itu seperti pertempuran kiamat. Dia tidak dapat melihat angka apapun. Yang dia lihat hanyalah ruang yang terus-menerus pecah dan sembuh, lalu pecah lagi. Kadang-kadang, dia berhasil melihat gambar pedang besar membelah langit dan bumi seolah mencoba membelah dunia menjadi dua. Sungguh hal yang mengejutkan untuk disaksikan. Jadi saat ahli Lifestar bertarung habis-habisan, bahkan kekosongan pun runtuh. Petik 2. Long Chen kaget. Kekuatan ahli bintang kehidupan melampaui pemahamannya saat ini. Itu benar-benar kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Saat itu ketika Li Tian Suan bertempur melawan empat ahli bintang kehidupan, itu tidak menyebabkan manifestasi seperti itu. Bukan karena mereka lebih lemah, tapi karena mereka tidak berani mati-matian. Jika iya, maka siapapun di bawah ranah bintang kehidupan akan dimusnahkan oleh kekuatan mereka. Apakah itu Li Tian Suan atau lawannya? Mereka semua memiliki keraguan tentang itu, yang telah mencegah hal seperti itu. Tapi kali ini, Tu Qian Xiang tidak peduli. Musuh yang dibencinya ada tepat di depannya, dan keluhan yang terkumpul selama ribuan tahun meletus. Benar-benar menakutkan. Sepertinya aku meremehkan lemak itu. Istana Dewa Anggur memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satu dari mereka bisa datang dan membantunya menekan lawan-lawannya. Dia seharusnya baik-baik saja. Saya harus lebih khawatir tentang diri saya sendiri. Long Chen tersenyum pahit saat dia melirik kembali ke ahli ras elang yang menolak untuk menyerah mengejarnya. Ras kuno benar-benar memandangnya tinggi untuk mengirimkan begitu banyak ahli. Tapi dia tahu alasan mengapa ras elang, harimau, dan gajah dikerahkan dengan kekuatan penuh. Bukan hanya untuk menangkapnya, itu adalah unjuk kekuatan. Ini adalah kebiasaan ras kuno. Mereka terbiasa menggunakan kekuatan bela diri absolut untuk menekan orang lain untuk menunjukkan prestise dan dominasi mereka. Meskipun ras kuno mengaku netral dan tidak menimbulkan masalah, itu sebenarnya sesuatu dari zaman kuno. Di era akhir-akhir ini, ras-ras kuno tumbuh semakin bermusuhan. Sering ada cerita tentang murid ras kuno yang menimbulkan kebencian dari para ahli lainnya. Mereka menjadi tirani. Saat ini, ketiga pemimpin balapan ditahan oleh Tukian Shang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Tapi lima ahli transformasi jiwa mereka telah dibunuh oleh Long Chen. Kali ini, ras kuno telah kehilangan wajah mereka. Tidak peduli trik apa yang Long Chen gunakan, dia tetap saja seorang pemula Foundation Forging. Baginya membunuh orang dua alam di atasnya adalah noda yang tak bisa dihilangkan bagi mereka. Sekarang, lebih dari sepuluh ahli transformasi jiwa ras elang dengan marah mengejar Long Chen. Jika dia berhasil melarikan diri, ras kuno akan menjadi bahan tertawaan dunia. Long Chen berlari secepat yang dia bisa. Kakinya bergerak sangat cepat sehingga dari kejauhan terlihat seperti roda yang berputar. Petir beredar di sekelilingnya, dia sudah mencapai kondisi puncaknya. Tetapi ras elang menghususkan diri dalam kecepatan, dan basis kultivasi mereka juga berada di ranah transformasi jiwa. Dia tidak bisa pergi lebih dari seratus mil jauhnya, dan mereka juga tidak bisa mendekat. Brengsek, kamu tidak akan lolos. Begitu aku menangkapmu, aku akan merobek semua kulitmu dan mendidihkan tulangmu dalam minyak, membuatmu hidup lebih buruk dari kematian. Raung salah satu dari mereka. Idiot, bahkan keturunan hewan berani menangkap leluhurmu. Teruslah bermimpi. Jawab Long Chen, langkah kakinya tidak berhenti sedikitpun. Rambut pakar ras kuno itu berdiri tegak karena marah. Mereka paling membencinya saat orang menyebut mereka keturunan hewan. Ini adalah provokasi yang tidak bisa diterima. Tetapi bahkan setelah dua jam pengejaran, bahkan setelah pergi secepat yang mereka bisa, mereka tidak dapat mendekat. Long Chen juga tidak bisa membuangnya. Ini menjadi perlombaan jarak jauh. Dia mengeluarkan peta dan memeriksa posisinya. Menurut kecepatan ini, aku akan tiba di sekte pertempuran membelah surga besok. Saat itu, seseorang akan menyelamatkan saya. Tapi, itu akan memalukan, bukan? Pertama kali saya pergi, saya diburu seperti anjing dan perlu meminta bantuan. Petik 2. Long Chen kesal. Di tanah air timur, Feng Xingli datang membantunya. Dia telah memberitahu Long Chen untuk datang ke sekte pertempuran pemisahan surga, bahwa dia tidak perlu khawatir tentang mempelajari Split the Heavens, dan bahwa dia harus memperlakukan sekte pertempuran pemecah surga sebagai miliknya. Tapi dia tidak punya waktu untuk pergi. Sekarang dia akhirnya melakukannya, itu karena dia lari dari sekelompok ahli transformasi jiwa. Bukankah itu terlalu memalukan? Meskipun rumor bahwa sekte pertempuran pemisahan surga begitu mendominasi sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka, Long Chen merasa tidak nyaman dengan melakukan hal seperti itu. Saat Long Chen bertanya-tanya bagaimana dia harus membuang musuh-musuhnya, sebuah panah menembus ruang di antara mereka. Long Chen buru-buru memblokir dengan pot. Ledakan. Ruang meledak dan Long Chen merasakan organ dalamnya bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh kembali. Pada saat ini, tiga ahli transformasi jiwa yang mengejarnya telah bergabung bersama untuk mendorong satu orang ke depan. Orang itu telah mengeluarkan busur emas dan meluncurkan serangan kuat ini. Untuk menghindari kecepatan orang itu turun saat melepaskan serangan ini, yang lain membantunya terus bergerak. Long Chen baru saja terluka oleh panah pertama saat panah kedua datang. Jarak seratus mil dilintasi dalam sekejap oleh panah ini. Long Chen hanya bisa mengangkat panci sekali lagi, dan akibatnya, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Setiap kali dia dikirim terbang, dia harus menyesuaikan dirinya sendiri. Kecepatannya menurun. Teruskan seperti ini, kami akan segera menangkapnya seperti ini. Tangkap dia hidup-hidup, teriak salah satu dari mereka. Tangkap ibumu. Long Chen tiba-tiba meraung. Nyanyian memenuhi udara, dan bola besar muncul di tangannya. Itu melesat ke arah mereka. Long Chen akhirnya melakukan serangan balik, dan begitu dia melakukannya, dia melepaskan Starfall yang mengamuk ini. Tidak baik. Pakar yang meluncurkan panah berada di tengah-tengah menarik kembali busurnya, dan akibatnya, Starfall menyerangnya sebelum dia bisa melakukan apapun. Ledakan. Api umu melahap ruang itu. Tetapi Long Chen terkejut menemukan bahwa kejatuhan bintang yang menakutkan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada mereka. Long Chen terus berlari. Sekarang dia menyadari bahwa ahli transformasi jiwa Raskuno tidak dapat dibandingkan dengan ahli transformasi jiwa dari Heaven Suppressing Magic Sekte. Mereka bukanlah eksistensi yang bisa dia kalahkan. Saat itu di Laut Timur, alasan mengapa dia bisa membunuh ahli transformasi jiwa adalah karena tubuh fisik ahli Sekte Sihir Penekan Surga terlalu lemah, sementara alasan lain adalah bahwa ahli Sekte Suantian Dao telah bekerja sama dengan dia untuk melibatkan mereka. Aspek lainnya adalah Split the Heavens. Itu memiliki efek bawaan untuk menerobos penghalang dan perisai, yang merupakan kutukan pertahanan Sekte Sihir Penekan Surga. Tapi sekarang, ahli transformasi jiwa Ras Lang memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan tempur yang lebih besar. Long Chen tidak bisa mengalahkan bahkan satu pun dari mereka. Setelah menggunakan item leluhur untuk membantai mereka dua kali, dia pasti mulai meremehkan ahli transformasi jiwa ini. Tapi sekarang dia terbangun dari khayalan itu. Bahkan ahli transformasi jiwa dari Blood Kill Hall yang dialawan di Grand Siacity, itu juga merupakan kasus khusus. Dia telah diganggu oleh Long Chen selama meditasinya, mengakibatkan dia hampir gila. Kekuatan tempurnya kurang dari sepersepuluh dari biasanya. Kalau tidak, tidak mungkin dia dibunuh oleh Long Chen dan Xia Yuluo. Sial, sekarang ini menyebalkan. Saya tidak bisa mengalahkan mereka, dan saya tidak bisa lari dari mereka. Long Chen terus berlari, tapi ahli transformasi jiwa itu masih mengejar. Mereka sekarang hangus agak hitam. Starfall tidak begitu mudah untuk ditahan, dan itu menyebabkan jarak di antara mereka melebar sedikit. Tapi itu tidak cukup bagi Long Chen untuk membuangnya. Ledakan. Maka, panah lain menghantam Long Chen, membuatnya terbang. Berengsek. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan tidak akan berhasil mencapai sekte pertempuran yang membelah surga sebelum tertangkap. Andai saja pot itu tidak masih tertidur. Ia hanya tahu cara makan dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Long Chen merasa tidak berdaya. Melihat ekspresi bengkok dari ahli transformasi jiwa, dia melihat panah lain terbang ke arahnya. Long Chen memblokir dengan pot. Panci itu baik-baik saja, tetapi Long Chen terus-menerus terluka. Dan jika itu orang lain, kekuatan yang terkandung di dalam anak panah ini akan langsung menghancurkan mereka bahkan dengan pot. Long Chen, jika kamu menyerah sekarang, akan ada kesempatan bagimu untuk hidup, teriak salah satu dari mereka. Mereka tahu Long Chen tidak akan bisa terus seperti ini dalam waktu lama. Mereka tidak khawatir akan menghancurkan tubuh fisiknya. Selama jiwanya tetap ada, itu baik-baik saja. Kemudian mereka dapat membaca rahasianya dengan teliti. Anda ingin saya menyerah, baiklah, saya akan menyerahkannya. Petik 2 Long Chen mengatupkan giginya dan tiba-tiba melemparkan sebuah gading gajah kecil. Itu adalah item leluhur ras gajah, dan telah ditundukkan oleh Long Chen. Tapi tidak seperti blazing dragon cauldron, item spiritnya sangat ganas, dan Long Chen tidak bisa mempercayainya seperti blazing dragon cauldron. Dia telah menempatkan tanda budak di atasnya, yang merupakan satu-satunya cara dia berani menggunakannya. Sekarang tidak lagi memiliki kekuatan untuk membantunya, jadi dia membuangnya. Itu tiba di depan ahli ras kuno dalam sekejap. Melihat itu, semua ekspresi mereka berubah. Meledak Ledakan Gading gajah itu tumbuh dengan cepat hingga meledak. Long Chen benar-benar meledakan item ancestral yang begitu berharga. Karena dia telah menempatkan tanda budak di atasnya, item spirit tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Item leluhur yang telah ada yang tahu berapa tahun dihancurkan begitu saja. Ledakannya benar-benar layak untuk item leluhur. Krune yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi, melahap dunia. Tidak baik, sudah terlambat untuk memanggil kuali naga api. Long Chen tidak mengharapkan ledakan sebesar itu, dan dia hanya bisa meringkuk di belakang pot. Penghancuran item ancestral melepaskan gelombang kejut yang menakutkan. Seluruh tubuh Long Chen bergetar hebat, dan dia mendengar suara tulangnya sendiri hancur. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Bab 1240 Murid Aneh Setelah waktu yang tidak diketahui, Long Chen bangun. Ada kaki di depan wajahnya yang mengeluarkan bau menjijikan. Bau yang familiar, rasa yang familiar. Eh, bukankah ini kakiku sendiri? Ah sial, menyakitkan sekali. Petik 2 Hanya setelah beberapa saat, Long Chen menyadari bahwa dia telah melakukan pose yang sangat sulit. Tubuhnya digulung, dengan pantat diletakkan di atas kepala dan kaki di depannya. Ketika dia menyadari ini, dia juga tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa kerangkanya telah hancur. Menahan rasa sakit karena keluar dari posisi ini, dia menelan seteguk ramuan kehidupan surgawi. Tulangnya perlahan sembuh. Hanya dalam waktu beberapa nafas, dia sudah bisa bergerak. Dia meraih panci yang terletak tidak jauh darinya. Panci itu tidak rusak sedikit pun. Namun, ada jurang maut di kejauhan. Segala sesuatu dalam jarak ribuan mil telah lenyap. Sial, jadi ledakan item ancestral sebenarnya sekuat ini. Sepertinya saya meremehkan gading gajah itu. Betapa disesalkan, Long Chen mendesah. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa item leluhur pada dasarnya bukanlah hal-hal yang bisa dia kendalikan. Gading gajah hanya menunjukkan betapa mengerikannya dalam ledakannya. Lebih dari 10 ahli transformasi jiwa dari ras elang hancur berkeping-keping, bahkan yuan spirit mereka tidak melarikan diri. Tapi dia juga tidak punya pilihan selain membuang gading gajah itu. Dia meludah ke tanah. Alih-alih mendapatkan apapun dari orang-orang ini, dia akhirnya kehilangan item ancestral. Tunggu sebentar. Long Chen baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba memiliki pikiran. Dia memejamkan mata dan menyebarkan akal surgawi, mencari di tepi lubang. He he, seperti yang diharapkan, masih ada beberapa keuntungan. Petik 2 Long Chen menggali cincin spasial dari tumpukan tanah. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah salah satu ahli transformasi jiwa. Jika dipukul langsung dari sebuah serangan, cincin spasial akan langsung meledak, dan apapun yang ada di dalamnya akan ditarik ke aliran ruang yang kacau, menghilang selamanya. Tapi selama itu bukan tabrakan langsung, ada kemungkinan dia bisa bertahan. Sebelumnya, dia telah membunuh lima ahli ras kuno, dan tubuh fisik mereka telah hilang. Namun, cincin spasial mereka tetap ada. Hanya saja mereka masih di tangan roh Yuan mereka. Tapi roh Yuan itu berada di kuali naga api dan disegel dengan api valet pemakan jiwa. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Melakukan pencarian cepat, Long Chen menemukan enam cincin spasial. Dia memeriksa seluruh lubang, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun lagi. Cincin spasial lainnya harus dihancurkan. He he, kekayaan enam ahli transformasi jiwa benar-benar hebat. Long Chen melihat ke dalam. Ada beberapa hal bagus, tetapi ada juga senjata, teknik budidaya, dan pil obat yang dihususkan untuk ras kuno. Manusia tidak dapat menggunakannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Dia bergegas pergi. Dia khawatir tentang para ahli ras kuno lainnya yang akan menyusul. Meskipun ahli transformasi jiwa lainnya dan di bawahnya yang bukan dari ras elang tidak dapat menyusulnya, dia tidak berani mengambil risiko itu. Dia baru saja pergi ketika sosok dengan pedang di punggungnya muncul di atas lubang. Melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bocah kecil itu benar-benar kejam. Tidak heran dia akan berakhir dengan Tukian Xiang. Lumayan, lumayan. Setelah mengatakan itu, pria besar itu lenyap, hanya menyisakan lubang besar yang seperti mulut ruka yang menceritakan pertempuran berdarah ini. Tiga hari kemudian, Long Chen tiba di depan celah gunung yang besar. Ini adalah pintu masuk ke sekte pertempuran pemisahan surga. Dia bergegas selama sehari dan kemudian menemukan tempat untuk beristirahat. Dia telah pulih sampai dia berada dalam kondisi puncaknya sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, sekte pertempuran pemisahan surga seperti sekte kedua baginya, dan dia tidak bisa masuk dengan terlihat berantakan. Di depannya ada gunung besar setinggi puluhan mil. Gunung berbatu itu gundul tanpa sehelai rumput pun. Itu penuh dengan udara kuno dan terpencil. Ada jalan sempit melewati puncak gunung ini, tampak seperti jalan masuk alami. Melihat dari kejauhan, itu seperti pedang telah membelah jalan ini. Itu memiliki rasa yang liar dan mendominasi. Saat Longchen maju, dia menjadi semakin terkejut. Ketika dia berada seratus mil dari pintu masuk, energi menakutkan mulai menargetkan jiwanya. Itu seperti pisau tak terlihat diarahkan ke kepalanya. Selama dia berani mendekat, dia akan dibunuh. Apakah ini percobaan? Longchen tidak berhenti. Dia terus maju, tetapi saat dia maju, tekanannya meningkat. Dia menutup matanya dan merasakan keinginan itu. Dalam benaknya, gambar sosok yang memegang pisau besar muncul. Saat pedang itu jatuh, langit dan bintang bergetar. Split the heavens, split the heavens, jadi begitulah adanya. Pertama, Anda harus memiliki keinginan untuk membelah langit, dan baru setelah itu Anda dapat mengembangkan kekuatan untuk membelah langit. Petik 2. Longchen kaget. Itu adalah prinsip yang sangat mendominasi. Tidak heran orang-orang dari heaven splitting battle sekte semuanya orang gila. Longchen berjalan melewati pintu masuk. Sebenarnya, ini tidak bisa dihitung sebagai lintasan gunung. Itu hanyalah bukaan di gunung yang sangat kasar dan sederhana. Namun, ini adalah kesederhanaan yang besar. Itu mewujudkan makna membiarkan hal-hal datang secara alami alih-alih memperlakukan semuanya dengan cermat. Longchen sekarang menyimpulkan bahwa umpan ini diciptakan melalui serangan, dan keinginan serangan itu masih ada dalam bentuk tekanan yang menakutkan ini. Begitu Longchen berada di pintu masuk, dia melihat beberapa sosok di dalam. Dia buru-buru bergegas dan hendak berbicara ketika dia mendengar suara kutukan dan angin kencang. Dengan tercengang, dia melewati sudut dan melihat lebih dari sepuluh ahli terus-menerus mengutuk dan memukul satu sama lain. Suara tinju mereka bersiul. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa murid-murid ekspansi laut ini semuanya besar dan kekar seperti banteng. Semua otot mereka membengkak. Mereka bertarung dengan intens, tinju mereka terbang. Suara pukulan tinju mereka terdengar berulang kali, diikuti oleh rangan kesakitan dan kutukan keras. Itu adalah pemandangan yang hidup yang membuat Longchen bodoh. Apa yang sedang terjadi di sini? Berhenti-berhenti. Tiba-tiba, salah satu murid itu melihat Longchen dan buru-buru melambai. Sial, kamu pikir kita akan berhenti hanya karena kamu mengatakan berhenti. Mengapa saya harus berhenti? Petik 2 Teriakan murid pertama itu tidak dapat menghentikan mereka, dan karena gangguannya, sebuah tinju mendarat tepat di wajahnya. Darah muncrat dari hidungnya, dan bahkan air mata mengalir dari matanya. Dasar keparat, kamu berani menyerangku. Lihat saja saat aku menendang keluar. Petik 2 Murid itu mengabaikan Longchen dan bergabung kembali. Ada lebih dari 10 orang, dan semuanya penuh memar besar. Rahang Longchen ternganga saat dia menyaksikan para murid ini bertarung dengan intens. Tunggu sebentar, seseorang telah tiba. Murid lain melihat Longchen dan berteriak, dan pada saat yang sama, dia dirobohkan oleh sebuah pukulan. Menurutmu siapa yang kamu bodohi? Kamu pikir aku idiot. Petik 2 Murid yang melihat Longchen akhirnya disalahpahami sebagai mencoba memainkan tipuan. Kepalan tinju datang untuknya. Longchen sekarang menyadari perkelahian ini terbelah antara dua sisi. Dia tidak tahu mengapa mereka berkelahi, tetapi kata-kata kotor keluar dari semua mulut mereka. 1. Longchen hanya menyaksikan saat mereka bertarung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Mereka bertempur begitu sengit sehingga mereka sama sekali mengabaikannya. Akhirnya, mereka terengah-engah, dan semua kepala mereka bengkak sebesar kepala babi. Mungkin bahkan ibu mereka tidak akan mengenali mereka. Baru kemudian mereka perlahan berhenti. Sepertinya tidak ada pihak yang berhasil mendapatkan keuntungan atas yang lain. Bocah, kamu siapa? Mengapa anda datang ke sekte pertempuran pemisahan surga? Salah satu dari mereka akhirnya beralih ke Longchen. Dia tampak seperti seorang kepala suku. Uh, apa kau ingin menyeka darah dari wajahmu dulu? Aneh untuk dilihat. Longchen benar-benar merasa agak sulit untuk bertahan karena orang itu mengabaikan darah yang menetes dari hidungnya. Apa hubungan darahku denganmu? Cepat bicara. Jika anda tidak punya urusan di sini, anda harus enyahlah. Sedang sibuk, orang itu menyeka darah, berbicara dengan tidak sabar. Junior ini. Saya tidak peduli apakah anda junior atau senior. Cepat dan langsung ke intinya. Orang itu memotongnya. Sebenarnya, aku Longchen tersenyum. Brengsek, apa kamu perlu bicara pelan-pelan? Saudaraku, pukul dia dulu baru kita dengar apa yang dia katakan. Petik 2. Orang itu dengan tidak sabar memotongnya sekali lagi dan menyerangnya dengan pukulan. Hei, tidak perlu memiliki temperamen yang berapi-api. Anda harus sedikit menenangkan diri, atau anda akan menderita di masa depan. Longchen memblokir tinju orang itu dengan telapak tangannya, menggelengkan kepalanya. Apakah orang-orang ini pemarah? Bagaimana mereka bisa begitu kejam sehingga mereka menyerang sebelum seseorang selesai berbicara? Brengsek, menurutmu siapa yang harus kau beritahuku untuk mengubah kesabaranku? Serang bersama. Hanya melihat wajah itu, dia jelas bukan orang baik. Petik 2. Kamu sekurus monyet, tapi kamu ingin kami mengubah emosi kami. Jika kami tidak mengalahkan anda sampai anda menjadi anjing pemakan kotoran, anda dapat menganggap diri anda luar biasa. Petik 2. Suara benturan terdengar. Longchen memberi mereka pukulan masing-masing, membuat mereka semua muntah darah dan terbang kembali. Mereka hanya berada di ranah ekspansi laut, sementara Longchen berada di ranah Foundation Forging. Bahkan jika kedua belah pihak tidak melepaskan aura mereka, mereka tidak berada di levelnya. Sial, dia terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Teriak salah satu murid, memegangi dadanya di tempat tinjunya meninggalkan jejak yang dalam. Tapi tentu saja, mereka tidak bodoh. Mereka tahu Longchen sedang berbelas kasihan. Jika tidak, pukulan ini akan melukai berat atau membunuh mereka. Siapa kamu? Teriak salah satu dari mereka. Longchen. Petik 2. Longchen sekarang mengerti bahwa tidak perlu sopan dengan orang-orang ini. Faktanya, anda tidak bisa bersikap sopan. Anda harus terus terang. Jadi kamu Longchen. Sial, kenapa kamu tidak bilang begitu tadi? Itu disengaja, bukan, mengamuk murid itu. Longchen memutar matanya. Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sejak awal. Siapa di antara kalian yang Longchen? Pada saat ini, ratusan ahli bergegas, semua aura mereka kuat. Mereka semua adalah ahli penempaan yayasan. Kamu Longchen. Orang-orang itu menatapnya. Benar. Longchen tidak bisa membantu tetapi sedikit cemberut saat melihat orang-orang ini. Dia merasa seperti memasuki sarang bandit. Kalahkan dia. Mengejutkan, para murid yayasan tempa ini menyerang Longchen tanpa penjelasan, menyerangnya.